Mata-Mata Setan Formasi Meru Bercahaya Itu adalah formasi khas dari Sekte Bercahaya Amanat Surgawi. Setelah diaktifkan, ia dapat memanfaatkan alam dan menyelaraskan dengan siklus Dao Surgawi. Tidak hanya memiliki kemampuan pertahanan yang luar biasa, ia juga dapat memanfaatkan kekuatan siklus Dao Surgawi untuk melepaskan kekuatan yang luar biasa. Dao Surgawi tidak kenal ampun, jadi seberapa mengerikan peredarannya. Kekuatan jalan surga yang diaktifkan oleh formasi itu seperti batu kilangan besar. Para ahli di puncak Dao Rilem tingkat lanjut akan hancur seperti kacang ketika mereka memasuki formasi. Hanya demigot seperti penguasa dunia iblis yang mampu bertahan. Namun, jika pesilat setengah dewa Dao Abadi memanfaatkan kekuatan dewa dari formasi tersebut, maka penguasa dunia iblis akan terluka parah bahkan jika dia tidak binasa. Namun, formasi Meru Bercahaya memiliki banyak batasan. Pertama, seorang demigot harus duduk di depan formasi dan menggunakan kekuatan tertinggi mereka untuk mempertahankan operasi formasi. Selain itu, formasinya tidak dibuat dengan batu roh, harta Dao, atau bahan lainnya. Sebaliknya, itu didirikan oleh 10 juta petani. Selain itu, ia harus menggunakan energi dunia dari Sekte Bercahaya Amanat Surgawi sebagai inti dan para penggarapnya di alam abadi arcane atau lebih tinggi. Setelah formasi diaktifkan, seorang kultifator akan mengeluarkan sejumlah besar ki, jiwa, dan kekuatan hidup mereka yang sebenarnya. Ini secara langsung akan mempengaruhi budidaya mereka dan bahkan dapat mengakibatkan kematian. Oleh karena itu, mengaktifkan formasi tersebut berarti 10 juta kultifator dari Sekte Bercahaya Amanat Surgawi akan kehilangan tingkat pengolahan dan bahkan nyawa mereka. Bagi Sekte Bercahaya Amanat Surgawi, hal itu tidak ada bedanya dengan merusak vitalitas mereka. Mereka tidak akan mengaktifkannya kecuali Sekte tersebut dalam bahaya. Namun, formasi Luminus Meru bukanlah satu-satunya hal yang lebih mengejutkan Crimson Ao dan Demon Soverein lainnya. Sebelum pertempuran terakhir, Ras Iblis telah meluncurkan tipuan yang tak terhitung jumlahnya untuk membingungkan Dao Abadi, tetapi Dao Abadi belum mengaktifkan formasi Luminus Meru. Lagipula, formasi mengerikan seperti itu bukanlah sesuatu yang bisa diatur dalam satu atau dua hari, juga tidak bisa diaktifkan dalam waktu singkat. Sekarang Dao Abadi telah mengaktifkan formasi ketika mereka benar-benar menyerang, itu hanya berarti satu hal, Dao Abadi telah bersiap untuk ini dan telah mengantisipasi serangan Ras Iblis. Apakah ini suatu kebetulan, atau apakah Ras Iblis mempunyai mata-mata? Crimson Ao dan Demon Soverein lainnya terkejut sekaligus bingung. Swash, swash, swash. Sebelum mereka bisa bereaksi, sekelompok pembudidaya Dao Abadi mengalir keluar dari batas dan dengan cepat membentuk formasi di udara. Begitu padat sehingga para penguasa Iblis merasakan kulit kepala mereka tertusuk-tusuk. Bukan itu saja. Tetua agung dari Sekte Hao Chang Nasib Surgawi, orang suci Hansu, memegang sebuah gulungan di tangannya. Itu memancarkan aura kuno dan sangat luas. Tampaknya itu menyegel bagian dari langit berbintang dan tidak ada harta sihir penyimpanan yang bisa menyimpannya. Penguasa Iblis dari Dao Abadi, dan Dao Abadi, Dao Abadi, dan Dao Abadi. Dao 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 Yang Abadi. Ada juga ahli puncak Dao Rilem yang memegang harta magis yang tampak seperti kocokan ekor kuda. Yang mengejutkan, itu adalah benda dewa, dan bukan benda biasa. Tampaknya mampu memusnahkan semua makhluk hidup di langit dan bumi dengan satu jentikan. Ada juga lebih dari seratus pembudidaya di puncak alam abadi Dao Sein ke-9. Mereka membawa patung kayu yang tingginya lebih dari 300 meter. Patung itu adalah seorang lelaki tua dengan aura transcendent. Penampilan dan pesonannya tampak nyata. Tubuhnya yang tak bernyawa mengandung energi yang menakutkan sehingga bahkan para ahli puncak Dao Rilem pun akan gemetar ketakutan. Tidak bagus. Dao Abadi tidak bersiap untuk bertahan, tetapi untuk melakukan serangan balik. Melihat pasukan imortal Dao telah melancarkan serangan terkuat mereka sejak awal, bukannya pertahanan yang diharapkan, dimensupremasi Chiao terkejut. Dia buru-buru memberi perintah untuk mundur. Namun, semuanya sudah terlambat. Membunuh. Pembudidaya yang tak terhitung jumlahnya melepaskan aura mereka dan mengaktifkan artefak Dao mereka, menyatu menjadi semburan energi yang melonjak dengan dahsyat. Tanpa menunggu serangan putaran pertama meredah. Orang suci hansu membuka gulungan lukisan itu dan di dalam lukisan itu, ada galaksi tak terbatas dengan cahaya bintang yang cemerlang. Setelah itu, bintang-bintang melonjak satu demi satu, membentuk gajah langit macan putih yang besar. Makhluk itu seperti binatang dewa dari dunia dewa, membawa serta aura mengerikan yang mencapai batas dunia besar saat ia menyerang pasukan iblis. Ahli puncak Dao Rilem dengan kocokan ekor kuda membentuk banyak segel dan mengaktifkan kocokan ekor kuda. Cahaya seperti komet menyapu dan bahkan ahli puncak Dao Rilem harus menghindarinya. Di sisi lain, ratusan pembudidaya di puncak tahap Dao Sein ke-9 tiba-tiba memuntahkan darah dari mulut mereka dan mendarat di patung kayu. Darah mereka dengan cepat meresap ke dalam patung kayu itu. Dalam sekejap. Patung kayu itu tampak hidup dan menjelma menjadi seorang lelaki tua yang oranya telah mencapai tingkat setengah dewa. Dia mengambil satu langkah ke depan dan menghilang ke dalam kehampaan. Ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di tengah-tengah pasukan iblis dan terlibat dalam pembantaian berdarah. Kemudian, para penggarap imortal Dao menyerang bersama. Karena lengah, pasukan iblis menderita banyak korban di bawah serangan ganas pasukan imortal Dao. Supremasi iblis Ciaw terluka parah. Puncak supremasi iblis alam Dao telah jatuh. Pembudidaya iblis yang tak terhitung jumlahnya terbunuh, mayat mereka melayang di udara seperti belalang. Pada saat yang sama. Adegan yang hampir sama terjadi dalam serangan pasukan iblis di garis depan imortal Dao. Pertempuran terakhir pasukan imortal Dao tidak hanya ditujukan pada garis pertahanan tempat para petinggi imortal Dao berkumpul. Sebaliknya, mereka dengan hati-hati memilih selusin titik serangan. Beberapa titik serangan ini adalah tempat pertahanan pasukan Dao abadi paling lemah, sementara titik serangan lainnya benar-benar tidak terduga. Meskipun ada banyak kultifator imortal Dao, garis pertempurannya terlalu panjang dan tidak dapat mencakup setiap area. Selama satu titik serangan dilanggar, garis pertahanan imortal Dao akan terkoyak. Tetapi pada saat ini, setiap titik serangan merupakan pukulan telak bagi kekuatan imortal Dao. Pasukan imortal Dao telah mendistribusikan seluruh kekuatan mereka ke titik-titik serangan ini, menggunakan serangan paling ganas mereka untuk memberikan pukulan berat pada pasukan imortal Dao dan para penggarap yang dibangkitkan. Meskipun tidak ada satupun dari yang mulia iblis yang mati di tempat lain, mereka juga menderita banyak korban. Bahkan ada beberapa yang kalah. Melihat hal ini, hati guru sekte Hao Chang Amanat Surgawi menjadi tenang. Pada saat yang sama, dia sangat terkejut. Rencana pertempuran imortal Dao yang diperoleh Su Fang sebenarnya akurat. Bagaimana dia melakukannya? Apakah dia benar-benar menyelinap ke kam imortal Dao dan menghadiri pertemuan para petinggi imortal Dao? Kecemburuan yang mendalam terpancar di mata guru sekte Hao Chang Amanat Surgawi. Itu benar, cemburu. Bahkan jika serangan mendadak Su Fang di belakang Dao Abadi gagal, atau jika dia menemukan alasan untuk tidak melakukan misi kematian tertentu, selama dia bisa kembali hidup-hidup, pahala ini saja sudah cukup untuk memberinya prestise yang tak tertandingi, melampaui itu. Master Sekte Hao Chang Amanat Surgawi Su Fang, bocah nakal ini, tidak bisa dibiarkan kembali hidup-hidup. Mata guru sekte Hao Chang Amanat Surgawi memancarkan sedikit rasa dingin. Pembangkit tenaga listrik yang telah bangkit, skema yang bagus. Bahkan tuan ini pun jatuh ke dalam perangkapmu. Bagus, sangat bagus, keke. Di kedalaman kam imortal Dao, penguasa alam iblis, yang telah menyaksikan pertempuran sejak awal, tertawa sinis saat melihat imortal Dao menderita kerugian besar. Situasi saat ini sangat jelas. Rencana pertempuran pasti telah bocor, dan Dao Abadi telah membuat persiapan yang cermat sebelumnya. Tidak mungkin bagi siapapun di antara petinggi Dao Abadi untuk mengkhianati Dao Abadi dan membocorkan rencana pertempuran terlebih dahulu. Siapa lagi yang bisa melakukannya selain pembangkit tenaga listrik yang telah bangkit? Ada pun alasannya. Ini sangat sederhana. Pembangkit tenaga listrik yang dibangkitkan menginginkan Dao Abadi dan Dao Abadi bertarung sampai mati, sementara pembangkit tenaga listrik yang dibangkitkan mendapatkan keuntungan tanpa melakukan apapun. Meskipun pasukan kultifator yang dibangkitkan, Big Goblin, dan Immortal Dao juga menderita banyak korban, tidak ada satupun pembangkit tenaga listrik puncak yang binasa. Dengan bijolak dunia, jumlah pembangkit tenaga listrik yang dibangkitkan tidak terhitung banyaknya. Selama pembangkit tenaga listrik puncak tidak binasa, apa arti dari korban ini? Lagipula, mereka awalnya adalah mayat, jadi mengapa mereka peduli dengan kematian? Penguasa alam iblis mengulurkan tangannya dan menyalakan bola api iblis di telapak tangannya. Setelah kilatan cahaya iblis, sosok berjubah merah darah mengembun dari dalam. Itu adalah pembangkit tenaga listrik setengah dewa Immortal Dao, Immortal Dao. Senior Immortal Dao, penguasa alam iblis berkata dengan dingin, kamu dan Lord Dragon Lotte pergi ke Sekte Haocang Amanat Surgawi. Bagaimana kelanjutan pertempuran dengan Sekte Haocang Amanat Surgawi? Penguasa alam iblis, aku baru saja akan menghubungimu. Aku dan Dragon Lotte memasuki area pengasingan tetua agung Sekte Haocang dari Sekte Haocang, tapi kami tidak menduga dia begitu licik. Dia membentuk formasi dengan alam iblis. Mandat artefak ilahi inti Sekte Haocang dan menjebak kita. Kita tidak akan bisa melarikan diri dalam jangka pendek. Terjebak oleh formasi, Senior Immortal Dao dan Lord Dragon Lotte, luangkan waktu Anda untuk menghancurkan formasi. Aku tidak akan mengganggumu lebih jauh. Penguasa alam iblis membalik tangannya dan api iblis, bersama dengan rohnya yang baru lahir, menghilang tanpa jejak. Kemarahan dan niat membunuh yang haus darah merembes keluar dari mata penguasa alam iblis. Hening sejenak. Sosok penguasa alam iblis kabur dan menghilang dari istana. Ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di atas medan perang tempat makhluk abadi dan iblis bertarung. Saat dia hendak menyerang, ekspresinya tiba-tiba berubah dan dia berteriak dengan dingin pada kehampaan, rahasia surgawi, mengapa kamu menyelinap ke sana kemari? Apakah kamu ingin menyergapku? Apakah penguasa alam iblis ingin melanggar perjanjian sebelumnya dan mengambil tindakan secara pribadi? Suara rahasia surgawi penatua abadi terdengar dari kehampaan dan sosoknya muncul. Penguasa alam iblis terkekeh, yang abadi dan iblis tidak bisa hidup berdampingan di dunia besar. Perang telah mencapai titik di mana kelangsungan hidup dua ras akan ditentukan. Bagaimana saya bisa hanya berdiri dan menonton? Mengenai perjanjian sebelumnya, saya tidak pernah menganggapnya serius. Apakah kalian yang abadi benar-benar menganggapnya serius? Jika kamu ingin bertarung, ayo bertarung. Tulang tua orang tua ini cepat atau lambat akan jatuh. Jika aku bisa bertarung sengit dengan penguasa alam iblis, aku akan mati tanpa penyesalan. Biarkan orang tua ini merasakan kekuatan senjata ilahi alam iblis. Suhani, pi payung, bini, dahak pi, bini. Kemudian suara rahasia surgawi penatua abadi terdengar di bawah, pembudidaya dao abadi, mundur ke kam dao abadi. Orang tua ini akan bertarung dengan penguasa alam iblis, agar tidak mempengaruhi Anda. Sungguh pemandangan yang mengerikan ketika para ahli demi God bentrok. Kemampuan ilahi apapun yang acak dapat menghancurkan bidang dunia abadi yang kecil. Saat penatua abadi Tianji dan penguasa dunia iblis mulai bertarung, para penggarap abadi dan pasukan iblis di bawahnya akan mengalami kemalangan besar. 1632 Penguasa alam iblis juga berkata, Semua iblis, kembalilah ke perkemahan iblis. Suara mendesing gelombang. Para makhluk abadi dan iblis yang bertarung mundur ke kam masing-masing seperti air pasang surut. Pertempuran terakhir antara dua dunia besar akan terjadi antara kubu abadi dan kubu iblis. Sebenarnya, para ahli setengah dewa tidak bisa lagi dianggap sebagai penggarap dunia besar. Mereka memiliki sejumlah kekuatan tertentu untuk meninggalkan dunia besar dan memasuki banyak sekali dunia. Meskipun para ahli ini sangat kuat, mereka memiliki banyak keterbatasan. Mereka tidak bergerak, tapi begitu mereka melakukannya, dunia akan terbalik. Dalam perang besar antara makhluk abadi dan iblis ini, para ahli setengah dewa dari kedua belah pihak secara alami hanya akan bergerak di saat-saat terakhir. Namun, pertarungan baru saja dimulai, dan final sudah di atas panggung. Terlebih lagi, berdasarkan premis bahwa iblis telah menderita kerugian besar. Su Fang berada jauh di dalam kam iblis. Bahkan dengan kesempurnaannya yang luar biasa, dia tidak bisa melihat apa yang terjadi di medan perang. Untuk memanfaatkan kesempatan ini, dia memisahkan dirinya dari yang abadi dan tinggal di tubuh Wuling Goblin. Kemudian, Wuling Goblin berubah menjadi sabuk batu dan diam-diam datang ke depan garis pertempuran iblis. Dengan demikian, dia bisa melihat dengan jelas apa yang terjadi di medan perang. Dao abadi secara tak terduga memberikan pukulan pada iblis. Su Fang secara alami sangat bersemangat, tapi dia tidak terlalu santai. Pertempuran terakhir baru saja dimulai. Dao abadi telah mengungkapkan kartu truf mereka, tetapi iblis belum mengungkapkan kekuatan mereka yang sebenarnya. Rahasia surgawi, kamu mengembangkan dao besar rahasia surgawi dan telah menguasai dao besar rahasia surgawi. Sayangnya, waktumu hampir habis. Daripada bersembunyi dan menikmati sisa tahunmu, kamu ingin membantu dunia dao abadi mengubah nasibnya. Hari ini, Tuhan ini akan memberitahu Anda bahwa rahasia surgawi dao agung adalah milik iblis. Mereka yang menentang surga harus mati. Suara penguasa alam iblis dipenuhi dengan kekuatan untuk menyihir para penggarap. Bahkan ahli puncak dao rilem akan terpengaruh ketika mereka mendengar suara ini. Rahasia surgawi penatua abadi memandang penguasa alam iblis sambil tersenyum seolah-olah dia baru saja mendengar lelucon. Gunakan dao besar rahasia surgawimu dengan sekuat tenaga. Tuhan ini akan membiarkanmu mati tanpa penyesalan. Sebuah retakan tiba-tiba muncul di antara alis penguasa alam iblis, dan seberkas cahaya iblis gelap keluar. Ledakan. Penatua abadi Tianji tidak menggunakan kemampuan ilahi apapun untuk membela diri, dia juga tidak mencoba menghindar. Dia membiarkan cahaya iblis menyerangnya, menyebabkan tubuhnya hancur. Penguasa dunia iblis tertegun sejenak sebelum dia bereaksi. Matanya dipenuhi dengan keterkejutan dan keterkejutan, itu sebenarnya hanya ilusi. Ilusi yang dikeluarkan oleh dao besar rahasia surgawi bahkan mampu menipu saya. Dao agung rahasia surgawi memang tak terduga. Pada saat ini, tawa tetua abadi Tianji datang dari penghalang fraksi dao abadi. Penguasa alam iblis, lelaki tua ini tidak tertarik bermain denganmu untuk saat ini. Tunggu sampai suasana hatiku sedang bagus, lalu aku akan bermain denganmu. Penguasa alam iblis telah dimainkan seperti monyet. Tidak kusangka seorang pesilat setengah dewa akan menggunakan tipuan seperti itu. Para penggarap dao abadi semuanya tidak tahu malu dan tercelah. Apa menurutmu aku tidak bisa melakukan apapun padamu hanya karena kamu bersembunyi di dalam formasi. Penguasa alam iblis tersenyum dingin. Dari celah di antara alisnya, bayangan cahaya iblis keluar. Dalam sekejap, itu berubah menjadi cetakan telapak tangan raksasa. Rasanya cetakan telapak tangan ini bahkan bisa membuat lubang di langit. Itu dengan kuat menekan pesona kam dao abadi. Ledakan. Cahaya hanya berguncang, dan gelombang energi dao surgawi meletus, menghancurkan cetakan telapak tangan menjadi beberapa bagian. Formasi sumeru bercahaya sungguh luar biasa. Dewa iblis membalikkan segel langit. Penguasa alam iblis melepaskan ki iblis yang bukan milik ras iblis dunia besar. Dia menyerang dengan cetakan telapak tangannya. Dalam sekejap, langit bergetar, bumi hancur lapis demi lapis, dan kekosongan di sekitarnya terus runtuh. Seolah-olah langit dan bumi sedang terbalik. Itu bukanlah sembilan tangan penutup surga dunia bawah, tapi dewa iblis tingkat tinggi yang membalikkan segel langit. Penguasa alam iblis khawatir tentang menghidupkan kembali pembangkit tenaga listrik, jadi dia ingin segera menerobos kam dao abadi. Dia mengaktifkan kekuatan dewa iblis dan menggunakan seni iblis terbaik dari ras iblis di segudang dunia. Gemuruh. Cetakan telapak tangan bertabrakan dengan kekuatan formasi. Pada akhirnya, lapisan itu terkikis lapis demi lapis oleh formasi. Setelah belasan napas, itu benar-benar hilang. Sebenarnya aman dan sehat. Penguasa alam iblis, formasi sumeru bercahaya adalah formasi tak tertandingi dari sekte sumeru surga. Bahkan jika lelaki tua ini menyerang dengan sekuat tenaga, akan membutuhkan tiga hingga lima tahun untuk menerobos. Berjudi dengan roti kukus. Apa? Berpura-pura menjadi pendukung fuzi untuk ha huan. Di mana suannya? Niat penatua abadi Tianji adalah untuk memaksa penguasa alam iblis mengaktifkan. Karena penguasa alam iblis telah memutuskan bahwa pembangkit tenaga listrik yang bangkit kembali telah secara diam-diam mengungkapkan rencana pertempuran kepada dao abadi, penguasa alam iblis harus waspada terhadap pembangkit tenaga listrik yang bangkit kembali. Tentu saja, tidak mungkin menundanya selama tiga hingga lima tahun. Hanya formasi sumeru yang bercahaya, dan kamu ingin menghentikan kemajuan ras iblis. Apakah karena kamu bodoh? Saat berikutnya, penguasa alam iblis melihat kehampaan dan tiba-tiba berkata, Tuan Sang Han, terima kasih atas masalahnya. Maumu. Suara dingin datang dari kehampaan, seolah datang dari cakrawala yang jauh. Kemudian, seorang pria berpakaian merah darah muncul di samping penguasa alam iblis, seolah-olah dia sudah lama berada di sana. Dengan bantuan Wuling Goblin, hati Su Fang tenggelam saat melihat pria berpakaian merah darah. Pria dengan pakaian berwarna merah darah ini tidak lain adalah anggota klan-klan Luo, yang telah mencari batu giyok darah di mana-mana di dunia besar. Su Fang, yang berada jauh di dalam perkemahan ras iblis, juga melihat pria berpakaian merah darah melalui hubungan antara dia dan yang abadi. Dia tiba-tiba merasakan hawa dingin merambat di punggungnya. Su Fang masih belum tahu batasan seperti apa yang akan dihadapi dewa di dunia besar, dan kekuatan seperti apa yang bisa dia tunjukkan, tapi ada satu hal yang sangat jelas. Dengan pertolongan Tuhan ini, perang antara makhluk abadi dan iblis akan terjadi secara sepihak. Yang lebih buruknya adalah pria berpakaian merah darah ini tahu bahwa dua batu giyok darah telah jatuh ke tangan Su Fang. Jika dia mengetahuinya, bagaimana Su Fang bisa beruntung? Su Fang tidak tahu seberapa kuat dewa itu, tapi mungkin pria berpakaian merah darah bisa merasakan aura takdir Su Fang melalui yang abadi. Dia buru-buru memerintahkan Wuling Goblin untuk mengebor bagian terdalam dari tanah. Pada saat yang sama, Su Fang juga mengaktifkan teknik penyusutan kehidupan takdir ilahi, sepenuhnya menyembunyikan kesejati, kehidupan, takdir, dan semua auranya. Bayangan dewa takdir abadi muncul di langit di atas batas. Dia memandang pria berpakaian merah darah dan berseru, Tuhan, Engkau adalah Tuhan dari dunia besar. Itu benar, saya dari dunia yang hebat. Di depanku, kamu, seorang demigod dengan satu kaki di alam ilahi, hanyalah seekor semut, kata pria berpakaian merah darah itu dengan dingin. Di matanya, Divine Fate Immortal, eksistensi tertinggi di dunia besar, seperti makhluk abadi yang memandang makhluk fanah. Divine Fate Immortal tidak menganggap pria berpakaian merah darah bernama Sang Han ini sombong, tetapi merasa bahwa apa yang dia katakan itu benar. Bayangan yang dibentuk oleh kekuatan supernatural membungku dalam-dalam kepada Sang Han, Tuhan dari dunia besar, saya melihat bahwa Anda bukanlah iblis. Mengapa Anda ikut campur dalam perang besar dewa dan iblis? Sang Han berkata, harta keluarga yang sangat penting bagiku ada di tempat berbahaya di dunia iblis. Aku tidak ingin menyanyiakan kekuatanku untuk memasuki tempat berbahaya itu untuk mendapatkan harta karun itu, jadi aku membuat kesepakatan dengan iblis. Iblis akan menemukan harta karun itu untukku, dan aku berjanji untuk membantu iblis sekali ini saja. Sekali ini saja, aku tidak akan lagi ikut campur dalam perang besar dewa dan iblis. Bantu sekali. Hati divine faith imortal sedikit tenang, tapi itu jelas tidak mudah. Pertolongan Tuhan, meski hanya sekali, sulit ditanggung oleh para dewa. Penguasa dunia iblis berkata, Tuhan Sang Han, tolong bantu menghancurkan formasi besar Sumeru bercahaya. Segera, iblis akan menemukan harta karun yang Anda inginkan dan memberikannya kepada Anda. Itu bagus. Sang Han mengangguk. Kemudian, dia melihat ke arah penatua abadi Tianji dan berkata dengan dingin, penggarap dao abadi, kursi ini juga membutuhkan dao abadi untuk melakukan sesuatu untuk kursi ini. Jika Anda dapat memuaskan kursi ini, kursi ini juga dapat membantu dao abadi sekali. Apa? Bantu yang abadi? Takdir ilahi abadi terkejut. Tuhan, Anda tidak bisa melakukan itu. Jika Anda membutuhkan sesuatu, para iblis akan melakukan yang terbaik untuk membantu Anda. Ekspresi penguasa dunia iblis berubah. Dia tidak menyangka dewa dari dunia besar ini ingin memakan dewa dan iblis. Apakah aku memerlukan semut sepertimu untuk memberitahuku apa yang harus kulakukan? Mata sanghan bersinar dengan cahaya berdarah yang ganas. Penguasa dunia iblis merasa dadanya seperti dipukul dengan palu yang berat. Dia terhuyung, darah mengalir dari sudut mulutnya. Dewa dari dunia besar sungguh menakutkan. Hanya dengan melihatnya saja sudah cukup untuk melukai penguasa dunia iblis, seorang penguasa demigod. Ini adalah kesenjangan besar antara seorang kultifator dari dunia besar dan seorang dewa. Divine Faith Immortal tampaknya telah memahami sedotan yang menyelamatkan nyawa. Hormat, Tuan, apa yang perlu dilakukan dewa untuk Anda? Ini sangat sederhana. Beri aku dewa, dan aku akan membantu dewa sekali. Tuanku, bolehkah saya bertanya siapa kultifator abadi ini? Sanghan berkata dengan acuh tak acuh, Sufang. Sufang. Ketika Divine Faith Immortal mendengar nama ini, bayangan itu menunjukkan ekspresi tidak percaya. Penguasa dunia iblis juga terkejut. Dia tidak menyangka dewa abadi yang dicari Sanghan adalah Sufang. Sanghan berkata dengan anggun, seorang dewa hanya sebagai imbalan atas kesempatan bagiku untuk membantu. Kesepakatan seperti itu seharusnya tidak sulit bagi dewa, bukan? Divine Faith Immortal menunjukkan ekspresi keraguan dan perjuangan. Mata Sanghan yang dalam memancarkan sedikit rasa dingin. Dia berkata dengan dingin, apa, menurutmu kesempatan bagiku untuk membantu tidak sebaik yang abadi. Takdir ilahi yang abadi memikirkan berkali-kali. Dewa tidak bisa menyelamatkan dewa, dan satu-satunya harapan adalah Sufang. Dia tidak lagi ragu-ragu dan berkata perlahan, Tuan, bukannya saya tidak ingin menyerahkan Sufang, tetapi Sufang tidak berada di Kam Dewa, atau di Sekte Tian Ming Hai Chang. 1633 Hmm, tidak di Kam Dao abadi. Cahaya merah darah yang mengejutkan muncul di mata Sanghan saat dia melihat ke arah Kam Jalan Surgawi. Bahkan matriks besar langit luas tidak dapat menghalangi penglihatan dan kemampuan penginderaannya. Penguasa alam iblis tidak menyangka bahwa dewa dari sepuluh ribu alam ini benar-benar ingin menemukan Sufang. Terlebih lagi, melihat penampilan orang Saleh itu, terlihat jelas bahwa dia tidak sedang mencari Sufang untuk mengobrol dan minum teh. Penguasa dunia iblis tidak bisa menahan kegembiraannya. Dia tertawa sinis dan berkata, Sufang membunuh putra kesayangan Tuhan ini dan bersekongkol melawanku, menyebabkan jatuhnya pusat kekuatan ras iblisku. Bagaimana mungkin dia tidak berada di Kam Imortal Dao saat ini? Mata dingin Sang melihat ke arah bayangan yang dibentuk oleh kekuatan supernatural Penatua Abadi Tianji. Dia berkata dengan nada mendominasi, kemana Sufang pergi? Anda harus tahu konsekuensi menipu saya. Sebaiknya Anda mempertimbangkan baik-baik sebelum menjawab. Penatua Abadi Tianji menjawab tanpa ragu-ragu, orang ini tidak berani menipu Tuhan. Sufang memang tidak berada di Kam Dao Abadi, dia juga tidak berada di Sekte Hao Chang Amanat Surga. Saya selalu mengasingkan diri, jadi tentu saja saya tidak akan memperhatikan kultifator Dao Rilem tahap awal. Mengenai kemana Sufang pergi, saya juga tidak tahu. Ci, ci, ci. Mata Sang Han memancarkan sedikit rasa dingin. Dia menjentikan seberkas pedang kicahaya darah dari jarinya, dan gambar virtual yang disulap oleh Penatua Abadi Tianji menggunakan kekuatan supernya hancur dalam sekejap. Saat berikutnya, Sang Han mengangkat tangannya, dan aura darah misterius dan menakutkan menyebar. Pada saat itu, Sang Han memberi orang perasaan bahwa dia adalah makhluk tertinggi yang mendominasi langit. Dia bisa menghancurkan keberadaan apapun di dunia besar hanya dengan satu jari. Kekuatan ilahi yang mengejutkan menyelimuti Kam Dao Abadi, seperti kekuatan surga. Bahkan dengan perlindungan matriks besar langit luas, semua kultifator Dao Abadi gemetar. Mereka merasa bahwa di bawah kekuatan ilahi ini, mereka tidak berarti apa-apa seperti semut. Wuling Goblin menyelam ke celah-celah bebatuan jauh di bawah tanah. Yang imortal milik Su Fang meminjam kekuatan dewa tipe bumi Wuling Goblin untuk merasakan pemandangan yang terjadi di Kam Imortal Dao. Namun, Su Fang tidak dapat mengubah apapun. Di hadapan dewa, kekuatan dunia besar tidak mampu menahannya. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah bertahan. Jika dia keluar sekarang, Su Fang tidak hanya tidak dapat melindungi dirinya sendiri, Dao Abadi juga akan terputus sepenuhnya. Untungnya, Sang Han berjanji bahwa dia hanya akan bertindak sekali, dan tidak akan menghancurkan jalan keabadian sepenuhnya. Selama dia bisa selamat dari ini, Su Fang akan memiliki kesempatan untuk membalikkan keadaan. Tuanku, mohon tunggu. Suara Master Sekte Mandat Hao Chang tiba-tiba datang dari Kam Imortal Dao. Sang Han berkata dengan acu-ta'acu, siapa kamu, dan apa yang ingin kamu katakan kepada Tuhan ini? Master Sekte Mandat Hao Chang buru-buru berkata, saya adalah Master Sekte Mandat Hao Chang. Sekte Mandat Hao Chang adalah kekuatan dari jalan ilahi penyegel surga di dunia besar. Saya meminta agar Tuhan menghadapkan jalan ilahi penyegel surga dan membiarkan perkemahan Dao Abadi akan berangkat kali ini. Sang Han berkata dengan nada menghina, surga menyegel jalan ilahi. Tuhan ini belum pernah mendengarnya. Karena dunia ilahi dikenal sebagai dunia segudang, terdapat banyak alam dan dunia ilahi yang tak terhitung jumlahnya. Sekadar segel surga ilahi Dao, belum lagi saya tidak tahu, bahkan jika saya tahu, kualifikasi apa yang mereka miliki agar saya memberi mereka wajah. Jalan ilahi penyegel surga adalah kekuatan di balik Sekte Mandat Hao Chang di alam dewa. Terlebih lagi, itu bukanlah kekuatan biasa. Namun, jalan ilahi penyegel surga sangatlah besar dan terdapat banyak kekuatan yang berbeda. Itu bukanlah sesuatu yang dapat dibayangkan oleh para penggarap dunia besar. Sang Han dari alam dewa tidak mungkin mengetahui tentang jalan ilahi penyegel surga. Terlebih lagi, dunia sedang berubah. Sangat sulit bagi para dewa dari alam dewa untuk turun ke dunia besar. Mengapa Sang Han merasa takut? Melihat Sang Han hendak terus menyerang, Master Sekte Mandat Hao Chang tiba-tiba berteriak, Tuhan, saya tahu keberadaan Su Fang. Tetua Abadi Tianji dengan dingin berteriak, diam. Senior Tianji, mungkinkah kamu tega menyaksikan kam imortal dao dihancurkan oleh tangan para dewa karena Su Fang? Tuhan ini juga memikirkan seluruh kam imortal dao. Mandat Guru Sekte Hao Chang berkata dengan benar. Sekte Hao Chang amanat surgawi, aku, Su Fang, pasti akan mencabutmu dari dunia besar suatu hari nanti. Yang imortal milik Su Fang meminjam kekuatan elemen tanah Wuling Goblin. Ketika dia mendengar bahwa Sekte Mandat Hao Chang sebenarnya berencana untuk menjualnya sebagai imbalan atas kedamaian sesat, dia langsung dipenuhi dengan niat membunuh. Setelah Su Fang terungkap, bahkan jika kam imortal dao dapat lolos dari bencana saat ini, akan sulit bagi mereka untuk melarikan diri dari serangan ras iblis. Mandat Master Sekte Hao Chang jelas ingin meminjam tangan para dewa untuk membasmi Su Fang. Bagaimana ini untuk dao abadi? Bagaimana mungkin Su Fang tidak marah pada orang yang tidak tahu malu seperti itu? Wuling Goblin terus bersembunyi di kedalaman. Yang imortal Su Fang segera memerintahkan Wuling Goblin untuk terus merangkak ke kedalaman bumi. Pada saat yang sama, tubuh utamanya, yang berada jauh di dalam kam ras iblis, sekali lagi menggunakan teknik penyusutan kehidupan Tianji. Dia tidak hanya menyembunyikan auranya sendiri, dia juga menyembunyikan Demon Soverein Barbarian God. Setelah kontak yang begitu lama, tubuh iblis yang mulia Dewa Barbar pasti memiliki aura Su Fang. Siapa yang tahu jika Sang Han memiliki kemampuan ilahi tertinggi untuk mendeteksi beberapa petunjuk. Selama ada sedikit kekurangan, itu akan berakibat fatal bagi Su Fang. Tentu saja, dia sangat berhati-hati. Setelah itu, Master Sekte Mandat Hao Chang berkata seperti yang diharapkan, Su Fang saat ini berada di kam ras iblis. Dengan kekuatan tertinggi Tuhan, Anda secara alami dapat dengan mudah menangkap auranya. Penatua Abadi Tianji berteriak dengan marah, dasar bodoh, melakukan ini sama dengan menghancurkan harapan terakhir dari Dao Abadi. Orang tua ini berharap dia bisa membunuhmu sekarang. Namun, Tetua Abadi Tianji tidak bisa melakukan apapun terhadap ketua Sekte dari Sekte Hao Chang Mandat Surgawi. Jika dia benar-benar membunuhnya sekarang, pasukan Dao Abadi yang dipimpin oleh Sekte Hao Chang Amanat Surgawi akan langsung runtuh. Terlebih lagi, Dewa Sang Han tidak akan pernah membiarkan Tetua Abadi Tianji bergerak. Su Fang benar-benar menyelinap ke kam ras iblis. Penguasa alam iblis terkejut. Matanya berkedip-kedip dengan cahaya iblis, memperlihatkan ekspresi tidak percaya. Ketika kam imortal Dao dan kam ras iblis mendengar kata-kata Master Sekte Mandat Hao Chang, mereka segera menjadi gempar. Sang Han juga menunjukkan ekspresi terkejut, dan kemudian dia setengah yakin, kamu harus tahu konsekuensi dari menipu kursi ini. Master Sekte Mandat Hao Chang dengan sungguh-sungguh bersumpah, apa yang saya katakan adalah benar sekali. Rencana perang ras iblis kali ini diperoleh oleh Su Fang dari kam ras iblis. Hal ini memungkinkan pihak Dao Abadi mengetahui serangan ras iblis seperti bagian belakang tangan mereka. Baik kam imortal Dao dan Demon Rache kembali berseru. Bagaimana ini mungkin, penguasa alam iblis bahkan lebih tidak percaya. Memikirkan hal itu, penguasa alam iblis tiba-tiba menyadari, bahkan jika Su Fang bisa menyelinap ke kam ras iblis tanpa ketahuan, bagaimana dia bisa mendapatkan rencana perang ras iblis. Junior dari Sekte Mandat Hao Chang ini jelas ingin menutupi pembangkit tenaga listrik yang telah bangkit. Bagus sekali, aku akan segera mengeluarkan tikus ini. Sang Han tersenyum dingin. Cahaya merah darah melintas di matanya, dan kekuatan persepsinya langsung menyelimuti kam besar ras iblis. Dengan kekuatan tertinggi seorang dewa, belum lagi kam ras iblis, kekuatan persepsinya dapat dengan mudah melakukan perjalanan melalui galaksi dan merasakan seluruh alam abadi. Penguasa alam iblis mengungkapkan ekspresi ganas, kamu membunuh putra kesayangan tuan ini dan benar-benar berani menyelinap di bawah hidung tuan ini. Su Fang, kamu benar-benar berani. Huff, di depan dewa, mari kita lihat di mana kamu bisa bersembunyi. Setelah belasan napas waktu, ekspresi Sang Han berangsur-angsur menjadi gelap. Seutas kesadarannya pernah bersemayam di tubuh yang mulia Suan Lin abadi dan melakukan kontak dekat dengan Su Fang di kompetisi murid Dao. Dia tentu saja tidak asing dengan aura Su Fang. Namun, saat ini, dia tidak bisa menangkap aura Su Fang sama sekali. Bahkan Master Sekte Hao Chang Amanat Surgawi tidak akan berani menipu kursi ini. Su Fang pasti menggunakan semacam kemampuan ilahi atau artefak Dao untuk menghindari persepsi kursi ini. Sang Han merenung sejenak dan sekali lagi mengaktifkan kekuatan persepsinya. Kali ini, dia mendorongnya secara ekstrim. Pada akhirnya, dia secara alami tidak menemukan apapun. Sang Han berteriak dingin, semut, kamu berani bermain-main dengan kursi ini. Master Sekte Hao Chang Amanat Surgawi sangat ketakutan sehingga dia gemetar dan buru-buru menjelaskan, Tuhan, apa yang saya katakan adalah benar. An, mungkinkah kamu meragukan kekuatanku? Selanjutnya, kursi ini akan memberi tahu Anda apa itu murka dewa. Sang Han melangkah ke udara dan muncul di atas barisan kam imortal Dao. Kemudian, dia mengangkat kakinya dan menginjak ke bawah. Ledakan. Pada saat ini, hal itu memberi orang perasaan bahwa Dao Surgawi sepertinya telah berhenti beroperasi. Arai Meru langit cerah kehilangan koneksinya dengan dunia dan kekuatannya langsung menurun drastis. Kemudian, aura yang mampu menembus langit tiba dan dunia berguncang dengan hebat. Formasi Sumeru bercahaya yang dapat menahan serangan setengah dewa selama beberapa tahun, kini seperti selembar kertas di hadapan keperkasaan dewa. Itu hancur lapis demi lapis sampai akhirnya runtuh, memperlihatkan kam Dao abadi. Dan apof gelombang. Pembangkit tenaga listrik imortal Dao Demigod yang menggunakan dirinya sebagai mata arai adalah seorang lelaki tua bangau. Saat susunannya rusak, dia juga terpengaruh. Dia memuntahkan setegup darah, dan auranya segera menjadi sangat lemah. Jubah Daoisnya hancur berkeping-keping, dan retakan muncul di tubuhnya. Puluhan juta penggarap Sekte Langit Terang Amanat Surga yang mempertahankan susunannya semuanya terguncang hingga mengeluarkan darah dari tujuh lubang mereka. Lebih dari separuh kekuatan hidup mereka dikonsumsi dalam sekejap. Mereka yang memiliki kultivasi yang lebih lemah tubuhnya hancur atau kekuatan hidupnya habis dan mati. Di saat putus asa, Master Sekte Langit Terang Amanat Surga mengaktifkan mutiara hijau, melepaskan cahaya ilahi hijau yang terkondensasi menjadi perisai cahaya untuk melindungi tubuhnya. Mutiara ini adalah alat pertahanan ilahi. Namun, di bawah perhatian khusus Sang Han, kekuatan yang tak terbayangkan menyapu bersih Guru Sekte Langit Terang Amanat Surga. Meskipun tidak menghancurkan perisai cahaya pelindung, guncangan besar melewati perisai cahaya, menyebabkan tubuh Master Sekte Langit Terang Amanat Surga terjepit dan terkena dampak oleh kekuatan ilahi. Daging, tulang, dan meridiannya hancur. Meski beruntung bisa selamat, ia juga dalam kondisi cedera serius. Seperti yang diharapkan dari seorang budak yang dibesarkan oleh suatu kekuatan di alam surgawi. Kamu memang memiliki beberapa keterampilan. Karena kamu dapat bertahan melawan serangan kursi ini, kursi ini tidak akan repot-repot menyerangmu lagi. Aku akan mengampuni nyawamu. Sang Han juga sedikit terkejut, dan tidak lagi memperhatikan Guru Sekte Langit Terang Amanat Surga. Kemudian, Sang Han membalik telapak tangannya, dan cahaya merah darah muncul dari telapak tangannya. Cahaya berwarna merah darah ini memiliki kekuatan ilahi yang dapat menyembunyikan persepsi seseorang. Bahkan penguasa alam iblis tidak dapat melihatnya. Hanya Sang Han sendiri yang bisa melihat ada bayangan roh primordial di cahaya merah darah. Itu adalah Yang Mulia Suan Lin yang abadi. Suan Lin, apakah Sufang berada di Sekte Langit Terang Amanat Surga saat ini? Sang Han mentransmisikan roh primordialnya kepada Yang Mulia Suan Lin yang abadi, yang berada jauh di Sekte Langit Cerah Amanat Surga. 1634 Tuanku, Sufang pergi ke Medan Perang Iblis abadi sebelumnya dan belum kembali, jawab Yang Mulia Suan Lin dengan suara gemetar. Sampah sekali, aku mendengarkan rencanamu dan menggunakan sepotong batu giok darah sebagai umpan. Aku tidak hanya gagal menangkap ikan, tetapi ikan itu bahkan menelan umpannya, menyebabkan keberadaan kedua batu giok darah itu. Menjadi tidak diketahui, mata Sang Han memancarkan teriakan dingin, dan cahaya darah roh primordial keluar dari matanya. Bayangan roh primordial Yang Mulia Suan Lin gemetar kesakitan. Sang Han benar-benar melukai roh primordial Yang Mulia Suan Lin dengan kekuatan ilahi roh primordialnya yang menakjubkan dari jarak sejauh itu. Melihat kamu masih memiliki nilai tertentu, aku akan mengampuni nyawamu untuk saat ini. Begitu ada berita tentang Sufang, hubumi aku. Jika ada kesalahan sedikitpun, apa gunanya menjagamu? Sang Han mendengus dingin, dia menarik kembali telapak tangannya, dan cahaya darah diserap ke dalam tubuhnya. Sufang, kamu hanyalah seekor semut, tidak peduli di sudut dunia besar mana kamu bersembunyi, kamu tidak akan bisa lepas dari tanganku. Jangan pedulikan semut ini untuk saat ini. Ayo pergi ke Medan Perang Iblis Abadi Kuno dulu dan temukan potongan giyok darah lainnya. Belum terlambat untuk mencari keberadaan Sufang. Saya harap saya bisa mendapatkan sesuatu dari perjalanan ke Medan Perang Iblis Abadi Kuno ini. Sang Han memandang ke langit yang jauh. Disitulah Medan Perang Iblis Abadi Kuno berada. Kemudian, Sang Han berkata dengan dominan kepada penguasa dunia iblis, saya telah memenuhi janji saya. Saya berharap setelah seratus tahun, saya akan kembali dari Medan Perang Iblis Abadi dan melihat apa yang saya inginkan. Penguasa dunia iblis berkata dengan gembira, Tuhanku, jangan khawatir. Ras iblis pasti akan menyerahkan apa yang Anda inginkan dengan kedua tangan dalam waktu seratus tahun. Kami tidak akan berani menarik kembali kata-kata kami. Sebaiknya jangan menarik kembali kata-katamu. Jika tidak, ras iblis di dunia besar hanya akan menunggu untuk dihancurkan, kata Sang Han dingin. View gelombang. Tubuh Sang Han melebur ke dalam kehampaan dan tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Penguasa dunia iblis menghela nafas lega, lalu melihat ke kam dao abadi dan tersenyum sinis. Tianji, arai meru langit cerah telah dihancurkan. Apa yang akan digunakan dunia dao abadi untuk menghentikan iblis? Hehehe. Karena keadaan sudah seperti ini, kita hanya bisa bertarung sampai mati. Penatua abadi Tianji perlahan naik ke udara dari kam imortal dao. Bertarung sampai mati. Saat ini, kekuatan dao abadi hanya memenuhi syarat untuk dihancurkan oleh ras iblis. Bagaimana mereka bisa memenuhi syarat untuk melawan ras iblis sampai mati? Penguasa alam iblis mencibir dengan jijik, sangat senang dengan dirinya sendiri. Tepat pada saat ini, suara mendesing. Dua siluet keluar dari kehampaan dalam keadaan yang menyedihkan. Mereka adalah dua ahli setengah dewa yang dibangkitkan, Minggan dan Longyan. Wajah Mingjian yang semula semerah darah kini sepucat kertas. Auranya lemah. Meskipun Divine Dragon Deforer yang telah bangkit masih mempertahankan bentuk manusianya, separuh wajahnya telah ambruk, dan banyak bagian tubuhnya telah terkelupas. Memperlihatkan tulang putihnya. Kedua eksistensi dunia besar yang tak tertandingi ini tampaknya terluka parah. Penguasa alam iblis terkejut, bagaimana kalian berdua menjadi seperti ini? Setan darah Minggan yang telah bangkit berkata dengan muram, mandat surga, tetua tertinggi sekte Hao Chang telah dipersiapkan sejak lama. Dia menggunakan senjata ilahi sekte tersebut, pedang takdir, sebagai mata formasi untuk menciptakan formasi pedang yang tiada taraf. Dia memikat kami ke dalam formasi sementara dia menyergap kami dalam kegelapan. Jika bukan karena Longyan dan kekuatan kursi ini, kita akan binasa di sekte Hao Chang amanat surga. Longyan tersenyum menakutkan, pencuri tua itu juga tidak melakukannya dengan baik. Dia tidak akan bisa bertarung untuk sementara waktu. Jejak raguan melintas di mata dalam penguasa alam iblis, berpikir, mungkinkah bukan mereka yang mengungkapkan rencana pertempuran ras iblis kepada para pembudidaya Dao Abadi. Tapi siapa lagi selain mereka? Mungkinkah itu Su Fang? Tidak mungkin. Penguasa alam iblis menekan keraguan di dalam hatinya dan berkata dengan suara rendah, Senior, apakah kamu masih memiliki kekuatan untuk bertarung? Longyan menyeringai, memperlihatkan taring jahatnya, sangat tepat menggunakan kekuatan hidup para kultifator Dao Abadi untuk memulihkan kekuatan kita yang rusak. Minggan melanjutkan, pencuri tua tak tahu malu dari sekte Hao Chang amanat surga itu melukai kursi ini. Saya akan menggunakan darah para penggarap Dao Abadi untuk menyelesaikan kebencian kursi ini. Tianji, kehancuran Dao Abadi ada di depan matamu. Apakah kamu masih ingin melakukan perjuangan kematian yang tidak berarti itu? Mulai hari ini dan seterusnya, tidak akan ada lagi Dao Abadi di dunia besar. Hanya akan ada kita setan. Penguasa alam iblis tertawa keras, tawa jahatnya mengguncang langit. Wajah penatua abadi Tianji penuh dengan kepahitan. Pada saat ini, dia menggunakan kemampuan Great Dao of Heavenly Secrets dan membuat kesimpulan yang tak terhitung jumlahnya. Namun, masih sulit untuk menyimpulkan secercah harapan dari dunia Dao yang abadi. Bahkan secercah harapan yang dia simpulkan dari Su Fang di masa lalu telah terputus sepenuhnya saat ini. Su Fang menggunakan seni menyusut kehidupan rahasia surgawi untuk menyembunyikan kehadirannya, seolah-olah segala sesuatu tentang dirinya berasal dari dunia besar. Meskipun kemampuan Dao besar rahasia surgawi dari tetua abadi Tianji sangat menakjubkan dan dapat mengungkap rahasia surgawi, bagaimana bisa itu lebih kuat daripada seni menyusut kehidupan rahasia surgawi. Tentu saja, sulit untuk menyimpulkan apapun. Para penggarap Dao abadi di bawah tenggelam dalam keputus asaan yang tak terbatas, seolah-olah hari kiamat telah tiba. Ketergantungan terbesar Dao abadi adalah formasi Sumeru Langit Cerah. Sekarang, tidak hanya formasinya yang hancur, pembangkit tenaga listrik setengah dewa juga terluka, dan tetua tertinggi Sekte Hao Chang dari amanat surga masih belum muncul. Kemungkinan besar seperti yang dikatakan Long Yan, lukanya tidak ringan. Pilar spiritual terbesar Dao abadi, Su Fang, juga telah menghilang tanpa jejak. Bahkan para dewa pun tidak dapat menemukan jejaknya. Apa yang bisa digunakan oleh Dao abadi saat ini untuk melawan ras iblis? Melihat ke dalam kam iblis, mata penatua abadi Tianji bersinar dengan tekat, berkata dalam hatinya, Su Fang, orang tua ini tidak percaya pada rahasia surgawi, tapi saya percaya padamu. Kelangsungan hidup Dao abadi bergantung pada Anda. Meskipun dewa Sang Han tidak dapat menemukan keberadaan Su Fang, penatua abadi Tianji memutuskan bahwa Su Fang masih berada di kam iblis. Meskipun penatua abadi Tianji tidak tahu apa rencana Su Fang, dan bahkan tidak bisa membayangkan metode apa yang dapat digunakan Su Fang untuk membalikkan situasi, dia masih penuh harapan pada Su Fang. Bahkan jika Dao surgawi ingin menghancurkan Dao abadi, mungkinkah kita hanya bisa menunggu iblis membunuh kita? Jangan lupakan Yang Ming, orang tua ini bersedia menjadi Yang Ming kedua. Penatua abadi Tianji berteriak dengan marah kepada orang-orang di bawah. Segera setelah itu, aura rahasia surgawi yang tak terduga melekat di sekitar penatua abadi Tianji. Kulitnya dengan cepat menjadi lebih muda, dan rambutnya yang seputih salju berubah menjadi putih beruban, lalu hitam legam. Dalam sekejap, waktu seolah berbalik pada tubuhnya. Dari seorang lelaki tua yang sekarat, dia berubah menjadi pemuda berusia 30 tahun. Auranya juga menjadi samar-samar terlihat, memberi orang perasaan menakutkan akan rahasia surgawi yang tak terduga. Penatua abadi Tianji saat ini, dibandingkan dengan penguasa alam iblis dan dua ahli kebangkitan lainnya, tampak jauh lebih menakutkan. Ekspresi penguasa alam iblis berubah, Tianji. Kamu sebenarnya menggunakan teknik terlarang dan membakar kekuatan hidupmu. Kamu mencari kematianmu sendiri. Penatua abadi Tianji tertawa terbahak-bahak, orang tua ini telah berhati-hati sepanjang hidupku, jadi aku telah hidup lebih lama daripada orang lain. Sebelum aku mati, lelaki tua ini juga akan menjadi gila sekali dan menyeret beberapa orang bersamaku. Darah manusia dari para penggarap abadi dinyalakan oleh Penatua abadi Tianji. Bahkan seorang ahli setengah dewa pun tidak segan-segan mati, membakar kekuatan hidupnya untuk melawan iblis untuk terakhir kalinya, apalagi mereka. Wuss! Orang suci hansu melompat ke udara, memegang gulungan itu dengan kedua tangannya. Pakar alam dao puncak lainnya dengan kocokan lalat di tangannya juga tiba. Berikutnya adalah seorang lelaki tua. Dia bukanlah orang yang hidup, tapi patung kayu yang hidup. Aura yang dia pancarkan secara mengejutkan berada pada level setengah dewa. Tianji, orang tua ini juga akan tergila-gila padamu suatu saat nanti. Seorang lelaki tua seperti bango terbang dari langit. Seru pembangkit tenaga listrik setengah dewa dao abadi yang bertanggung jawab atas formasi besar sumeru bercahaya. Ketika formasi besar dipatahkan, dia terluka parah, tapi sekarang dia mengabaikan lukanya dan bergegas untuk membunuh. Tuan alam iblis, kamu masih berani menertawakan alam abadi. Rahasia surgawi yin dan yang, semuanya kembali ke kehampaan. Penatua abadi Tianji tertawa terbahak-bahak dan mengirimkan segel. Dua suan-guang misterius, satu hitam dan satu putih, muncul dan terjalin, membentuk diagram yin-yang. Saat dua ikan yin yang hitam dan putih mengalir dan berenang, mereka meledak dengan aura ilahi yang berisi dao agung Tianji, melepaskan kekuatan menarik yang mengejutkan. Seolah-olah segala sesuatu antara langit dan bumi, materi, energi, hukum, dan mantra apapun, selama ditutupi oleh aura ilahi yin yang, akan berubah menjadi keadaan paling primitif di alam semesta. Penatua abadi Tianji bahkan mempertaruhkan nyawanya, bagaimana mungkin penguasa alam iblis berani ceroboh. Dia menggunakan dewa iblis yang membalikan segel surga dari ras iblis dan terlibat dalam pertempuran mengejutkan dengan tetua abadi Tianji. Orang suci Hansu membuka gulungan itu lagi dan melepaskan fenomena langit macan putih yang dibentuk oleh bintang-bintang. Dia bekerja sama dengan kultifator dao rilem tingkat puncak yang menggunakan alat ilahi debu Buddha dan menyerang naga iyan yang telah bangkit. Di sisi lain, Penatua Kren bekerja sama dengan patung kayu untuk melawan blood demon Minggan yang telah bangkit. Para penggarap kam abadi dan iblis juga keluar dari kam mereka, seperti dua arus deras yang bertabrakan di jurang surgawi, memicu gelombang mengerikan. Sepertinya akan sulit menentukan pemenang dalam waktu singkat. Di permukaan, sepertinya alam abadi sedang menekan iblis. Namun, situasinya sangat tidak menguntungkan bagi alam abadi. Setiap penggarap alam abadi tahu bahwa ini hanyalah sekejap. Tetua abadi nasib surgawi sedang membakar kekuatan hidupnya dan tetua bangal terluka parah. Gulungan lukisan tetua abadi takdir surgawi, serta benda suci yang dipegang oleh penggarap alam dao puncak dan patung kayu tidak dapat bertahan lama. Setiap kultifator tahu betul apa yang akan mereka hadapi selanjutnya, tapi tidak ada yang mundur. Karena mereka tidak bisa lepas dari kematian, mengapa tidak mati saja? Dipengaruhi oleh penatua abadi Tianji, semua orang meninggalkan segalanya. Hanya ada satu pemikiran di benak mereka, bertarung sampai mati. Ledakan, ledakan, ledakan. Para penggarap berjuang sampai akhir, menggunakan kesejati dan tubuh fisik mereka untuk binasa bersama lawan mereka. Para penggarap alam abadi sekarang bahkan lebih tidak takut daripada para penggarap yang dibangkitkan dan bahkan lebih gila dari iblis. Semua pemandangan ini terlihat jelas oleh Su Fang melalui yang imortal yang bersemayam di Wuling Goblin. Pada saat ini, hati Su Fang berlumuran darah, tetapi tidak ada air mata di matanya. Suara mendesing gelombang. Su Fang terbang keluar istana. Dia mengaktifkan tubuh sejati transformasi darahnya, tubuhnya dikelilingi oleh energi iblis yang kental dan sangat jahat. Matanya memancarkan cahaya merah darah, seperti seorang kultifator iblis. Yang mulia dewa barbar iblis juga terbang dan mengikuti di belakang Su Fang. Ham, gelombang. Saat dia hendak menyerang daerah di mana para penggarap yang dibangkitkan berada dan memicu konflik internal antara iblis dan para penggarap yang dibangkitkan, Su Fang tiba-tiba merasakan aura dewa mayat hidup terbang menuju daerah tempat tinggal iblis. Unded Monarch, kamu akhirnya muncul. Su Fang terkejut sekaligus senang. 1635 Tuan, Anda sebenarnya datang ke kamras iblis. Lepaskan semua boneka mayat halus dari peti mati dunia bawah tanah penguburan langit dan serang para iblis. Lalu kamu kembali ke pembangkit tenaga listrik yang telah dibangkitkan dan mencoba memprovokasi pertempuran besar. Semakin kacau, semakin baik. Su Fang tidak ragu-ragu untuk mengirimkan roh primordialnya kepada dewa mayat hidup, mengeluarkan perintah yang penuh dengan niat membunuh. Iya Tuan. Satu persatu, boneka mayat yang halus dilepaskan dari peti mati dunia bawah tanah penguburan langit oleh dewa mayat hidup. Jumlahnya lebih dari 3 juta. Boneka mayat yang dimurnikan ini tidak terlihat jauh berbeda dengan para penggarap yang dibangkitkan. Mereka semua diselimuti oleh kik kematian, namun faktanya, mereka 10 kali lebih kuat daripada para kultifator yang dibangkitkan dengan ketinggian yang sama. Setelah Su Fang membunuh Kaisar Guntur pembantaian surgawi, dia memilih mereka dari puluhan juta pembudidaya yang dibangkitkan di pasukan, dan kemudian dengan hati-hati menyempurnakan pasukan boneka mayat yang halus ini. Setelah datang ke sentral immortal domain, Su Fang tidak memiliki kesempatan untuk menggunakan kekuatan ini. Pada saat kritis ini, akhirnya berguna. Pembangkit tenaga listrik yang dibangkitkan. Pembangkit tenaga listrik yang dibangkitkan telah memasuki kam iblis. Apa yang ingin dilakukan mayat-mayat ini? Siapa yang peduli, bunuh mereka semua? Begitu boneka mayat halus muncul, mereka segera ditemukan oleh para pembudidaya iblis yang tinggal di kam iblis dan dengan cepat bergegas. Membunuh Tiga juta boneka mayat yang dimurnikan, secara serempak, berteriak samar-samar tetapi dengan niat membunuh yang mengerikan. Dalam formasi yang rapi, mereka meledak dengan momentum yang hampir sama, dengan anggun membunuh para penggarap iblis. Para pembudidaya iblis telah terus-menerus berkonflik dengan pembangkit tenaga listrik yang dibangkitkan sebelumnya, tetapi mereka tidak pernah menyangka bahwa pembangkit tenaga listrik yang dibangkitkan akan tiba-tiba menyerang kam iblis dalam skala besar. Dalam waktu singkat, bagaimana para penggarap iblis dapat mengatur perlawanan yang efektif. Tentara boneka mayat yang halus membunuh mereka dalam kekacauan total. Tidak diketahui berapa banyak setan yang mati dalam kebingungan. Jangan perhatikan para penggarap iblis itu, serang langsung altar. Su Fang memerintahkan pasukan boneka mayat yang halus. Hingga saat ini, altar tersebut belum diaktifkan, namun Su Fang masih khawatir. Selain itu, altar-altar ini sangat penting bagi ras iblis. Menyerang altar hanya akan memicu kebencian ras iblis terhadap para ahli yang dibangkitkan. Seperti yang diharapkan Su Fang, aksi boneka pemurnian mayat yang menyerang altar ras iblis segera menarik banyak ras iblis yang bergegas ke sini. Mundur ke pembangkit tenaga listrik yang telah bangkit. Su Fang dengan tegas memerintahkan. Kemudian, Su Fang berkata kepada yang mulia dewa barbar iblis, perintahkan iblis yang tersisa untuk menyerang ahli yang dihidupkan kembali dengan sekuat tenaga. Iya. Mengikuti instruksi Su Fang, suara agung dewa barbar yang mulia iblis bergema di kedalaman kam iblis, semua iblis, dengarkan perintahku. Pasukan ahli yang telah bangkit telah melancarkan serangan diam-diam terhadap ras iblis kita. Mereka mencoba menghancurkan ras iblis kita. Altar pengorbanan dewa iblis, hilangkan semua ahli yang dibangkitkan dengan cara apapun. Yang mulia dewa barbar iblis adalah ahli kuno dari ras iblis, prestisinya sangat tinggi di antara ras iblis. Selain itu, dia dipercayakan dengan tugas penting oleh penguasa alam iblis untuk mengawasi kam iblis. Selain itu, ras iblis dan para ahli yang dibangkitkan terus-menerus bertarung satu sama lain. Kebencian para ahli kebangkitan terhadap ahli kebangkitan bukanlah sesuatu yang terjadi dalam satu atau dua hari. Pada saat ini, para ahli yang dibangkitkan benar-benar berani melancarkan serangan diam-diam terhadap ras iblis, menghancurkan altar pengorbanan dewa iblis, yang sangat penting bagi ras iblis. Hal ini benar-benar menyulut kemarahan para penggarap ras iblis. Saat suara demon soverein barbarian gak turun, para penggarap iblis yang tersisa di kam iblis, kecuali para ahli yang menjaga tiga belas altar, bergerak dengan kekuatan penuh. Mereka berkumpul di lautan luas dan menyapu ke arah tempat tinggal para ahli yang dibangkitkan. Pada saat ini, raja mayat hidup telah kembali ke daerah tempat tinggal para ahli yang dibangkitkan. Dia berteriak dengan keras, ras iblis ada di sini, ras iblis ingin membunuh semua ahli yang dibangkitkan. Bunuh ras iblis dan melahap kekuatan untuk melahap sisa kekuatan hidup. Adapun para ahli demigot seperti Minggan dan Longyan, mereka hanya bisa mengandalkan pikiran jahat mereka untuk mengendalikan para ahli yang dibangkitkan ini. Pada saat ini, para ahli puncak dari para ahli yang dibangkitkan semuanya telah pergi ke garis depan perang besar antara makhluk abadi dan iblis. Para ahli kebangkitan yang tersisa di kam iblis seperti sekelompok naga tanpa naga. Terpesona oleh kata-kata undet monark, naluri para ahli yang dibangkitkan bangkit. Bukan saja mereka tidak merasa takut terhadap kedatangan pasukan ras iblis, mereka juga meraum dengan ganas dan menyerang pasukan ras iblis. Perang besar yang tidak kalah dengan perang di garis depan terjadi di kedalaman kam iblis. Kemudian, itu menyebar ke seluruh kam iblis, menjadi kekuatan yang membara. Dengan cara ini, perang besar antara ras iblis dan para ahli yang dibangkitkan dipicu oleh Sufang. Situasi yang awalnya tidak mungkin diubah-diubah secara paksa oleh Sufang. Namun, Sufang bukannya tanpa kerugian. Dari 3 juta boneka mayat yang dimurnikan, kurang dari sepersepuluhnya diambil kembali oleh raja mayat hidup. Kerugiannya bisa dikatakan sangat parah. Namun jika dibandingkan dengan hasil perang, kerugian tersebut tidak ada apa-apanya. Memprovokasi perselisihan internal antara iblis dan ahli yang dibangkitkan hanyalah permulaan. Mata Sufang berkilat kejam. Dia mendesak teknik penyusutan kehidupan Tianji untuk menyembunyikan auranya. Memanfaatkan kekacauan di kam iblis, dia terbang ke arah altar pusat. Ternyata dia ingin menunggu kesempatan untuk menghancurkan altar para iblis. Penguasa dunia iblis, yang bertarung dengan Penatua Abadi Tianji di langit di atas kam immortal Dao, dengan cepat menemukan perang besar di kam belakang. Dia terkejut. Menghadapi Penatua Abadi Tianji yang membakar kekuatan hidupnya, penguasa dunia iblis awalnya berada dalam situasi tertekan. Pada saat ini, dia tidak berhati-hati dan hampir ditelan oleh kekuatan ilahi Penatua Abadi Tianji. Penatua Abadi Tianji juga menemukan perang besar di kam iblis dan menghentikan konfrontasinya dengan penguasa dunia iblis. Mungkinkah itu Sufang? Penatua Abadi Tianji dengan cepat memahami penyebab kejadian ini. Selain Sufang, siapa lagi yang bisa melakukannya? Sufang, anak ini benar-benar menantang surga. Semangat, keberanian, dan kebijaksanaannya, tidak ada seorang pun di dunia besar yang dapat menandinginya. Kesimpulan orang tua ini tidak salah, harapan terakhir dunia imortal Dao memang ada pada dirinya. Penatua Abadi Tianji terkejut, lalu sangat terkejut. Penguasa dunia iblis memisahkan sebagian dari roh primordialnya dan berteriak kepada Yang Mulia Dewa Barbar, Dewa Barbar, apa yang terjadi? Mengapa para iblis dan para ahli yang dibangkitkan meletus dalam perang yang begitu besar? Yang Mulia Iblis Dewa Barbar menjawab, pasukan ahli yang dibangkitkan tiba-tiba melancarkan serangan diam-diam ke kam iblis dan hampir menghancurkan altar. Para ahli yang dibangkitkan bermaksud untuk menghancurkan ras iblis kita dalam satu gerakan. Bagaimana ini mungkin? Penguasa dunia iblis tidak dapat mempercayainya. Meskipun dia menyimpulkan bahwa para ahli yang dibangkitkan akan mengambil tindakan melawan iblis, dan dia telah lama berencana untuk memusnahkan para ahli yang dibangkitkan dalam satu gerakan, itu jelas bukan pada saat paling kritis dari perang besar antara makhluk abadi dan iblis, tetapi setelahnya. Menyapu dunia Imortal Dao Dua eksistensi tertinggi di antara para ahli yang dibangkitkan sekarang bergandengan tangan dengan penguasa dunia iblis untuk menghadapi para ahli abadi, bagaimana mereka bisa berperang melawan iblis secara bersamaan. Penguasa dunia iblis meminta beberapa ahli yang mulia iblis yang tinggal di belakang untuk menjaga kam iblis. Jawaban yang dia terima secara alami sama dengan apa yang dikatakan oleh yang mulia dewa barbar iblis. Mungkinkah para ahli yang dibangkitkan kehilangan kendali, atau alasan lain? Penguasa dunia iblis sangat bingung. Dia samar-samar merasa bahwa sejak pecahnya perang besar antara makhluk abadi dan iblis, sepertinya ada tangan besar tak terlihat yang mengendalikan segalanya. Dua ahli kebangkitan tingkat setengah dewa secara alami muncul dalam perang besar dan dengan cepat menyingkirkan lawan mereka. Mingba dengan marah berteriak kepada penguasa dunia iblis, penguasa dunia iblis, apa maksudnya ini? Penguasa dunia iblis dengan muram berkata, Tuhan ini ingin bertanya padamu, apa maksud dari para ahli yang dibangkitkan secara diam-diam menyerang bagian belakang iblis dan mencoba menghancurkan altar mereka? Long Yan dengan dingin berteriak, pada saat ini, jelas kalian para iblis yang membantai ahli yang dibangkitkan. Penguasa dunia iblis, kamu memiliki nafsu makan yang besar, kamu sebenarnya ingin menelan ahli abadi dan ahli yang dibangkitkan dalam satu tegukan, apakah kamu tidak takut perutmu pecah? Hanya masalah waktu sebelum tiga alam menjadi milik dewa jahat, kata Infernal Wither dingin. Pembudidaya dao abadi, iblis, dan monster besar tidak akan pernah diizinkan hidup di dunia besar. Karena iblis berani mengambil inisiatif menyerang, maka mari kita singkirkan makhluk abadi dan iblis sama sekali. Penguasa dunia iblis dengan jijik mencibir, saya khawatir hasilnya akan mengecewakan senior Mingba. Tak lama setelah itu, penguasa dunia iblis mengirimkan suara penuh dengan niat membunuh ke dalam kam iblis, Mingyan, terserah padamu. Ledakan, 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 ledakan. Tiga belas altar yang terletak di lokasi berbeda di kam iblis secara bersamaan menembakkan cahaya iblis ke langit, berkumpul di kubah surga, bersiul saat berputar, membentuk pusaran besar yang menutupi seluruh langit. Pusaran itu berputar semakin cepat, membentuk kekuatan puntir yang menakutkan. Orang bisa melihat lorong tanpa dasar menuju kehampaan yang tak ada habisnya. Gelombang tangisan sedih dan raungan kemarahan datang dari pusaran tersebut, seolah-olah banyak setan yang dilepaskan dari pusaran tersebut. Aura ilahi yang menakutkan menyelimuti langit dan bumi, lalu berkontraksi dengan cepat, akhirnya mendarat di Mingyan di altar pusat. Aura deat blaze tiba-tiba menjadi misterius, jahat, dan mengamuk. Aura ilahi yang menakutkan. Sufang dapat merasakan bahwa kekuatan yang dipancarkan dari pusaran bukanlah sesuatu yang dimiliki oleh iblis dari dunia besar, melainkan kekuatan iblis dari alam abadi. Begitu Mingyan memiliki kekuatan ini, bahkan jika dia tidak sekuat Sang Han, para penguasa setengah dewa dari alam abadi tidak akan mampu melawannya. Namun, Sufang tidak berniat menghentikan Mingyan untuk saat ini. Tidak mudah untuk memicu konflik internal antara iblis dan makhluk abadi yang telah bangkit. Bagaimana mungkin dia tidak membiarkan mereka bertarung sepuasnya? Tidak bagus, kita harus menghentikan Mingyan. Mingba ketakutan, dia hendak bergegas ke altar di tengah. Penguasa dunia iblis dengan dingin berteriak, tetap di sini untukku. Raum APNB Pemakan naga dengan cepat berubah menjadi naga mayat sepanjang seribu kaki, aura kematian yang pekat dan kekuatan naga dewa menutupi seluruh area. Ia membuka mulutnya dan mengeluarkan raungan jahat dan menggemparkan bumi, menyebabkan makhluk abadi dan iblis di bawah gemetar. Dragon Devorer meraum dan langsung menuju altar pusat. Penguasa dunia iblis terjerat oleh Mingba dan tidak bisa membebaskan dirinya untuk sementara waktu. Dia hanya bisa menyaksikan Dragon Devorer menyerang altar pusat. Semuanya, segera mundur ke kam alam abadi. Penatua abadi Tianji segera memesan. Master Kren, Master Hansu, dan yang lainnya berbalik dan terbang kembali ke kam alam abadi. Para penggarap alam abadi di Skyrafin juga dengan cepat mundur. Pertempuran di sarang iblis sedang berlangsung. Bagaimana iblis di garis depan memiliki keinginan untuk terus melawan para penggarap alam abadi? Ini adalah titik serangan utama di garis pertahanan alam abadi. Selain iblis, ada juga pasukan abadi yang telah bangkit. Penatua abadi Dongming adalah pemimpin makhluk abadi yang telah bangkit. Bunuh semua iblis. Penatua abadi Dongming tersenyum jahat dan tanpa basa-basi memerintahkan makhluk abadi yang telah bangkit untuk menyerang iblis. Maka, pertempuran baru terjadi di Skyrafin. Namun, lawan iblis berubah dari para penggarap alam abadi menjadi makhluk abadi yang telah bangkit yang bertarung berdampingan dengan mereka beberapa saat yang lalu. 1636. Kalajengking naga yang telah bangkit melakukan perjalanan melalui kehampaan dan muncul di tengah altar. Penguasa alam iblis melihatnya dari jauh dan mengeluarkan suara gemuruh yang menggelegar. Kalajengking naga, beraninya kamu. Kenapa aku tidak berani? Kalajengking naga meraung ke langit. Saat berikutnya. Ledakan. Tubuh besar Dragon Scorpion menabrak penghalang yang mengelilingi pusat altar dengan aura destruktif. Segel kuat yang diciptakan secara pribadi oleh penguasa alam iblis di sekitar tengah altar hancur akibat serangan Kalajengking naga. Tanah bergetar hebat seolah-olah terbalik. Beberapa ahli alam iblis yang menjaga altar dan semua penggarap alam iblis dalam jarak 100 mil dari altar meninggal karena dampaknya. Sisanya mengeluarkan setegup darah atau tubuh mereka hancur. Bahkan Sufang, yang berada lebih dari 300 mil jauhnya dari altar, terlempar ke tanah karena benturan yang sangat besar. Darah dan ki bergejolak di tubuhnya. Serangan pesilat setengah Dewa Kalajengking naga yang telah bangkit sungguh mengerikan. Namun, altarnya sendiri masih utuh. Itu bukan karena altarnya begitu kokoh sehingga bisa menahan serangan kekuatan penuh dari ahli demigod. Itu karena ada aura Dewa yang datang dari seluruh alam semesta yang menyelimuti naga Kalajengking dan sekitarnya. Dragon Scorpion tidak bisa berbuat apa-apa terhadap mereka. Dragon Scorpion kaget sekaligus kaget karena serangannya tidak mampu menghancurkan altar. Saat dia hendak terus menyerang altar. Pusaran yang berputar-putar di langit tiba-tiba berhenti. Suara jahat dan menakutkan itu juga berhenti tiba-tiba. Saat berikutnya, aura ilahi yang menakutkan turun dari kedalaman pusaran ke dunia besar dan mendarat di Dragon Scorpion yang sedang duduk bersila di samping genangan darah. Dalam sekejap, aura deat blaze meroket dari alam dao tingkat menengah. Segera, ia melampaui batas dunia besar dan mencapai tingkat pesilat setengah dewa. Namun, hal itu tidak berhenti di situ. Ia mencapai level pesilat setengah dewa sebelum berhenti naik. Oh tidak. Sang pemakan naga mengeluarkan raungan muram dan membuka mulutnya untuk menyedot udara. Ki kematian dan ki jahat melonjak ke arahnya dengan dahsyat, menyebabkan ki jahat yang memenuhi dunia tiba-tiba menjadi lebih tipis. Lima matahari jahat di langit juga tiba-tiba menjadi gelap. Uff! Garis-garis energi jahat yang setajam pisau muncul di mulut Dragon Devorer. Mereka berputar dan melesat keluar, dengan cepat berubah menjadi roda angin berukuran seribu kaki. Ruang di sekitarnya hancur berkeping-keping seperti kain lap. Roda angin raksasa membawa aura luas dan aura kematian yang mengerikan. Itu seperti roda dewa kematian, yang mampu menghancurkan segala sesuatu yang dilewatinya. Seekor semut berani menyinggung harga diriku. Ming Yan tiba-tiba membuka matanya dan menunjukkan senyuman sinis. Api merah darah menyala di matanya. Kemudian, Ming Yan berdiri dari tepi genangan darah dan menyerang dengan telapak tangan hitam. Peng! Roda angin kematian yang mengerikan langsung hancur di bawah kekuatan ilahi telapak tangan Deat Blaze. Serangan terkuat seorang demigot bahkan tidak menimbulkan riak. Cahaya merah menyala di mata Ming Yan dan mengembun menjadi garis api. Cih! Cahaya merah darah menembus lubang besar di dada Dragon Devorer. Selain itu, api berwarna merah darah mendesis dan membakar kikematian dan tubuh pemakan naga lapis demi lapis. Dragon Devorer meraung kesakitan dan mengayunkan ekor raksasanya. Ia mengeluarkan aura yang mengejutkan dan hendak melarikan diri. Tubuh seorang ahli yang dihidupkan kembali pada awalnya adalah mayat. Selama kesadaran dalam bukaan ilahi tidak dihancurkan, bahkan jika tubuh hanya tinggal memiliki kepala, ia dapat terus hidup. Meskipun serangan Ming Yan menyebabkan kerusakan besar pada Dragon Devorer, ia tidak mampu membunuhnya. Tidakkah menurutmu sudah terlambat untuk pergi sekarang? Ming Yan tersenyum mendominasi saat dia melancarkan serangan telapak tangan yang menghancurkan bumi. Dewa Iblis menjungkir balikan langit yang digunakan Ming Yan seratus kali lebih kuat daripada penguasa dunia Iblis. Ledakan pemakan naga itu seperti seekor lalat yang ditampar. Tubuhnya yang besar terlempar. Sisik di tubuhnya berjatuhan selapis demi selapis dan sebagian besar tulangnya hancur. Semut. Ming Yan tersenyum dingin dan dengan tenang melangkah maju. Dia tampak bergerak sangat lambat dan tenang, namun kenyataannya, dia secepat kilat. Dia muncul di samping Dragon Devorer dan memuntahkan seteguk api berwarna merah darah. Nyala api mendarat di Dragon Devorer dan membakarnya. Mendesis. Mendesis. Sang pemakan naga meronta kesakitan dan mengeluarkan rawungan yang menggemparkan. Ia mendesaki kematian dalam upaya memadamkan api berwarna merah darah. Namun, semuanya sia-sia. Api yang dimuntahkan Ming Yan bukanlah kekuatan api alam. Itu adalah api iblis jahat yang berasal dari alam dewa dan dapat melahap serta membakar segalanya. Setelah beberapa napas, tubuh besar pemakan naga terbakar menjadi abu oleh api berwarna merah darah. Seorang ahli demigod adalah eksistensi tertinggi di dunia makro. Hampir tidak ada kekuatan di dunia makro yang bisa membunuhnya. Ming Yan telah membunuh ahli ras naga yang telah dibangkitkan dengan begitu mudah. Semua iblis dan penggarap yang dibangkitkan, termasuk penguasa dunia iblis dan Ming Yan, sangat terkejut. Ming Yan sekarang adalah dewa iblis. Meskipun tidak mungkin untuk mengetahui siapa yang lebih kuat antara dia dan dewa Sang Han, ada satu hal yang pasti. Ming Yan bisa mengalahkan ahli manapun di dunia makro. Aura dari pusaran air raksasa di langit masih melekat di sekitar Ming Yan. Tidak sulit untuk mengatakan bahwa kekuatan Ming Yan berasal dari dewa iblis alam semesta. Itu bukan miliknya, jadi dia tidak bisa bertahan terlalu lama. Namun, dengan kekuatan sebesar itu, Ming Yan hanya membutuhkan 30 tarikan napas untuk melenyapkan pesilat setengah dewa Ming Yan yang telah bangkit kembali dan semua ahli terkemuka di pihak jalan abadi. Ming Yan bahkan tidak melihat ke arah pemakan naga. Dia terbang menuju kam jalan abadi. Dengan kekuatan Ming Yan saat ini, dia bisa mencapai kam jalan abadi dalam sekejap mata. Namun, kekuatannya berasal dari dunia iblis melalui altar. Kekuatannya berasal dari dewa iblis alam semesta, sehingga kemampuannya untuk melakukan perjalanan melalui ruang angkasa sangat terpengaruh. Dia hanya bisa terbang, meski tidak secepat melintasi kehampaan, namun tetap secepat kilat. Ming Yan, ahli ras iblis yang dihidupkan kembali, melihat betapa mudahnya pemakan naga dibunuh oleh Ming Yan. Ketika Ming Yan bergegas mendekat, dia dihentikan oleh penguasa dunia iblis. Penguasa dunia iblis tertawa dengan gila-gilaan. Ming Yan, pemakan naga sudah mati. Kenapa kamu tidak menyerah? Aku akan menyempurnakanmu menjadi boneka iblis dan membuatmu melayani ras iblis dengan sepenuh hati. Ming Yan meminjam kekuatan dewa iblis alam semesta untuk menjadi begitu kuat secara tiba-tiba, Su Fang telah menyaksikan seluruh proses Ming Yan membunuh pemakan naga dengan kekuatan kesempurnaannya yang luar biasa. Dia terkejut. Namun, kekuatan Ming Yan tidak datang dari dirinya sendiri. Selama kita menghancurkan altar, terutama yang utama di tengah, kekuatannya akan seperti air tanpa sumber. Untungnya, Dragon Deforer menghancurkan batas di sekitar altar. Dewa iblis yang menjaga altar mati atau terluka. Menghancurkan altar satu-satunya hal yang perlu saya perhatikan adalah waktunya. Namun, penguasa dunia iblis akan membalas dendam setelah altar dihancurkan. Itu adalah manusia setengah dewa, bukan seseorang yang bisa aku lawan pada levelku saat ini. Jantung Su Fang berdebar memikirkan hal itu. Siapa yang tidak takut menghadapi keberadaan tertinggi di dunia yang lebih besar? Ini adalah satu-satunya kesempatan untuk melindungi dunia dao abadi. Bahkan jika aku harus membayar harga kematian, aku harus memberikan segalanya. Ayahnya, Suan Sin, anggota klannya, Bai Ling, Raja Bulu Hijau, Li Hao Ji, penguasa lima racun, dan teman-temannya yang lain terlintas di benaknya. Su Fang memandang ke altar, matanya bersinar penuh tekat. Bahkan jika itu bukan karena dao abadi, untuk keluarga dan teman-temannya, dia harus memanfaatkan kesempatan ini apapun yang terjadi. Dia berpikir sejenak. Su Fang memisahkan yang abadi dan memasuki alam naga sejati. Kakak Bai. Yang imortal Su Fang muncul di lembah tempat tinggal Bai Ling dan Yu Miao Mei. Saudaraku, bagaimana situasi di luar? Bai Ling juga tahu betapa berbahayanya situasinya dan tidak sabar untuk bertanya pada Su Fang ketika dia melihatnya. Su Fang dengan singkat menjelaskan apa yang terjadi di luar, lalu berkata dengan tegas, Saudari Bai, aku akan meninggalkanmu, Miao Mei, dan iblis kupu-kupu senior di alam naga sejati. Aku juga akan meninggalkan klon darah dan air, dan mengambil semua milikku yang lain. Bawahan dengan saya. Saat Wuling Goblin kembali, dia akan membawamu pergi dari Kam Demonic Dao. Jika sayangnya saya mati, Anda akan meninggalkan Medan Perang Iblis Abadi dan mencoba kembali ke dunia besar surga persegi. Harta Karun Surgawi Saudara Laki-Laki Tanpa menunggu Yu Miao Mei dan Bai Ling selesai, Su Fang berkata dengan tegas, Saudari Bai, Miao Mei, kamu tidak perlu memujukku. Aku sudah mengambil keputusan, Anda tidak perlu khawatir tentang saya. Bahkan jika tubuh asliku mati, aku masih memiliki klon darah dan air di alam naga sejati dan klon darah dan air lainnya di sisi Suansin. Bersama dengan roh primordial kedua saya, saya akan tetap bertahan di dunia yang lebih besar. Dengan itu, yang imortal Su Fang meninggalkan lembah dan pergi ke ladang dao tempat dia biasanya bercocok tanam. Suara mendesing. Tubuh fisik dari tubuh asli Su Fang hancur dan berubah menjadi kondisi darah dan air. Kemudian, klon darah dan air yang duduk bersila di bidang dao semuanya berubah menjadi darah dan bergabung ke dalam laut darah mata air kuning. Kemudian, klon darah dan air baru terkondensasi dari darah dan air. Klon ini berbeda dengan klon darah dan air sebelumnya. Klon darah dan air yang dia ciptakan di masa lalu secara khusus digunakan untuk mengolah berbagai teknik budidaya dan kekuatan ilahi. Klon ini persis sama dengan tubuh asli dan memiliki semua jenis kemampuan tubuh asli. Namun, ia tidak memiliki istana dao langit dan bumi atau asal inti emas. Kekuatannya jauh lebih rendah daripada tubuh aslinya. Terlepas dari kemampuan tubuh aslinya, hampir tidak ada bedanya dengan manusia. Su Fang meninggalkan klon darah dan air ini kalau-kalau dia mati dan bisa mengandalkan klon tersebut untuk bertahan hidup. Namun, pada saat itu, ranah budidayanya dan yang meridian semuanya harus dikembangkan dari awal. Astaga! Darah dan air yang tersisa mengembun ke dalam tubuh asli Su Fang dan meninggalkan bidang dao. Kemudian, Su Fang mengaktifkan harta Dharma dari alam naga sejati dan memindahkan seratus ribu bawahannya serta seribu ahli yang baru ditundukkan ke Pagoda 6 Jalan Suanhuang. Yang Mulia Dewa Barbar Iblis menarik dirinya keluar dari kekacauan Kam Iblis dan menembakkan sinar cahaya Iblis dari telapak tangannya. Sesosok muncul dari sana. Itu adalah Raja Mayat Hidup yang diserap oleh Yang Mulia Dewa Barbar Iblis ke dalam tubuhnya selama kekacauan. Su Fang berkata, Raja Mayat Hidup, kamu telah berkontribusi besar kali ini. Raja Mayat Hidup berkata dengan hormat, Raja Mayat Hidup tidak berani serakah dalam melayani guru. Aku masih membutuhkanmu dan Dewa Barbar untuk terus bekerja untukku. Iya. Su Fang menyerap Raja Mayat Hidup ke dalam tubuhnya dan mengaktifkan kemampuan tubuh sejati transformasi darahnya. Pada saat yang sama, dia menggabungkannya dengan Kitab Suci Iblis untuk berubah menjadi seorang penanam Iblis. Dia membawa setan Yang Mulia Dewa Barbar ke altar utama di tengah. Tuan Dewa Barbar Para pembudidaya Iblis yang menjaga altar menderita banyak korban akibat serangan gila pemakan naga. Mereka terkejut dan senang melihat Yang Mulia Dewa Barbar Iblis membawa ahli Iblis untuk membantu mereka. Kursi ini secara pribadi akan menjaga altar utama. Kalian semua, singkirkan altar tersebut. Yang Mulia Dewa Barbar Iblis dan Su Fang tiba di puncak altar dan mengusir semua ahli Iblis di altar. Pada saat ini, Ming Yan telah terbang ke puncak Kam Abadi. Kamu pernah menjadi ahli tertinggi ras Iblis dan memiliki garis keturunan semua Dewa Iblis di alam semesta. Sekarang, kamu bersedia dikendalikan oleh Dewa Jahat dan menghianati Dewa Iblis. Mati. Tubuh api neraka tiba-tiba dilalap api merah yang mengamuk, membuatnya tampak seperti Iblis api yang menakutkan. Kemudian, Ming Yan membuka tangannya dan nyala api berwarna merah darah menyala. Itu seperti monster menyala yang menelan Ming Yan utuh. Ledakan. Tubuh Ming Gan tiba-tiba roboh dan berubah menjadi lautan darah yang mengejutkan. Itu berbeda dari laut darah mata air kuning milik Su Fang. Tubuh Ming Gan terbuat dari darah dan air. Ini adalah kondisi tubuh aslinya. Air darah yang diubah oleh Ming Yan tidak memiliki api kehidupan dari laut darah mata air kuning. Sebaliknya, itu dipenuhi dengan energi kematian yang sangat padat dan aura mematikan yang dapat menghancurkan semua kehidupan. Namun, api Iblis yang dilepaskan Deat Blaze saat ini adalah kekuatan Dewa Iblis dari alam Dewa. Terlebih lagi, itu bukanlah jenis percikan api yang pernah digunakan oleh Deat Blaze sebelumnya, melainkan api padang rumput. Itu terbakar habis-habisan, menyebabkan darah kering dan aura kematian menguap seperti salju di bawah sinar matahari. Tiba-tiba gelombang. Lima matahari jahat berwarna merah darah di langit tiba-tiba meredup. Segera setelah itu, keinginan jahat dan sangat kuat menyapu energi mematikan dan energi jahat antara langit dan bumi, dan tiba-tiba turun ke dalam air darah yang mengering. Api Iblis yang masih menyala dengan ganas beberapa saat yang lalu, di bawah Ki kematian yang perkasa dan Ki jahat, berada di ambang kematian dalam sekejap, dan kemudian padam sepenuhnya. Gemerincing, gemerincing. Darahnya bergolak dan melonjak saat mengembunkan tubuh kering Ming sekali lagi. Aura kematian dan aura amat buruk di sekitarnya menyatu menjadi lautan sementara dia melayang di atas lautan seperti inkarnasi dewa jahat. Aura Mingyan bukan lagi aura setengah dewa. Ia telah melampaui setengah dewa dan mencapai alam dewa. Perasaan yang dia keluarkan seratus kali lebih menakutkan daripada Mingyan dan Sang Han dari klan Luo. Dewa Iblis dari segudang surga, kamu berani membunuh juru bicaraku. Apakah kamu tidak takut aku akan melenyapkan semua iblis di alam semesta? Suara Mingyan dipenuhi dengan kekuatan jahat dan kejam. Hal itu membuat dewa setengah dewa dari roh primordial alam iblis gelisah. Sebuah pikiran jahat tumbuh di dalam hatinya dan ingin melahap semua bentuk kehidupan tanpa terkendali. Kamu. Mata Mingyan berkobar dengan nyala api merah darah yang menakutkan. Dia tampak sangat ketakutan. Namun, Mingyan segera mendapatkan kembali ketenangannya dan tersenyum acuh-ta'acuh. Kamu hanyalah sebagian dari keinginannya. Tubuh aslinya masih tersegel. Selain itu, keinginan Anda menjadi sangat lemah setelah memecahkan segel dan belenggu antara dunia besar dan alam dewa. Anda hanya menggertak. Kenapa aku harus takut padamu? Aku akan membuka segelnya cepat atau lambat dan menjadi makhluk tertinggi dari tiga alam. Jika iblis tidak ingin dimusnahkan olehku, sebaiknya mereka tidak mengganggu urusanku. Mingyan berkata, pakar yang dibangkitkan ingin menghancurkan kita para iblis. Apakah menurutmu kita tidak bisa berbuat apa-apa selain menunggu kematian? Mingyan berkata dengan suara yang mendominasi, jika kamu tunduk padaku, dunia besar dan semua iblis di alam tidak hanya akan diserang oleh ahli yang dibangkitkan, tapi aku juga akan memberimu kesempatan untuk hidup ketika aku membebaskan diri. Sejak lahirnya alam semesta dan lahirnya ras iblis, ras iblis tidak pernah tunduk pada ras lain. Ia belum pernah melakukan hal seperti itu sebelumnya, dan tidak akan pernah melakukan hal yang sama di masa depan. Mingyan berkata dengan tegas, bangga dengan suaranya. Mingyan bukan satu-satunya yang berhak bangga. Setiap iblis berhak untuk bangga. Dari zaman kuno hingga sekarang, tidak diketahui berapa banyak ras yang telah hilang dari sungai panjang sejarah, namun ras iblis selalu berdiri tegak hingga hari ini. Klan iblis, apakah itu di dunia besar atau di alam semesta, akan menjadi sejarah. Mingyan tertawa jahat. Pada saat berikutnya, aura kematian dan kekejaman yang tak terbatas melonjak dan menyapu tubuh Mingyan hingga menjadi kehampaan. Kehendak mengerikan yang menyelimuti langit dan bumi, serta aura kematian dan kekejaman yang tak terbatas, lenyap tanpa jejak. Mingyan, apa itu tadi? Penguasa dunia iblis bertanya. Dia adalah eksistensi tertinggi di dunia makro. Saat ini, matanya dipenuhi ketakutan yang tak tertandingi. Aura menakutkan tadi membuatnya merasa tidak berarti seperti semut. Dia bukan seseorang yang bisa dilawan oleh iblis dari dunia besar. Faktanya, dia bahkan mungkin iblis dari alam dewa. Jangan khawatir tentang itu, aku tidak bisa mempertahankan keadaan ini lebih lama lagi. Ayo kita singkirkan dao abadi sesegera mungkin. Hanya dengan melahap seluruh dao abadi barulah iblis memiliki kesempatan untuk melawan pembangkit tenaga listrik yang dibangkitkan. Ming Yan menatap dunia dao abadi, niat membunuhnya mengerikan. Satu-satunya nilai dari pembudidaya dao abadi adalah menjadi nutrisi bagi iblis, serta alat bagi mereka untuk berkembang biak. Kek-kek. Penguasa alam iblis tertawa terbahak-bahak, seperti suara dewa kematian sebelum dia mengambil nyawa orang lain. Ming Yan merentangkan tangannya, melepaskan semburan api iblis. Kekuatan ilahi yang jahat dari api menyelimuti langit dan bumi, seketika mengubah seluruh dunia menjadi dunia api. Bahkan para penggarap dao abadi dan makhluk hidup dengan aura kehidupan dibakar oleh kekuatan api ilahi yang jahat. Ceritan kesakitan naik dan turun dari kam dao abadi, mengubahnya menjadi neraka dalam sekejap. Ming Yan menunduk acu tak acu, sudut mulutnya melengkung menjadi senyuman jahat dan kejam. Suara mendesing gelombang. Patung kayu yang bisa melepaskan kekuatan setengah dewa melayang di udara dari kam dao abadi. Namun, aura, energi, dan tanda abadi di tubuhnya dibakar lapis demi lapis dalam kekuatan ilahi dari api jahat. Seolah-olah telah dibakar. Sebelum patung kayu itu bisa terbang lebih dari 100 kaki, tubuhnya telah menjadi abu dan berserakan di udara. Pada saat yang sama, Dao Soverein Hansu juga membentangkan lukisannya. Pakar alam dao puncak lainnya juga mengaktifkan konstelasi pengocok Buddha miliknya. Konstelasi macan putih meraung saat konstelasi kocokan Buddha mengeluarkan kekuatan mengerikan yang mampu memusnahkan segalanya. Ledakan, ledakan, ledakan. Bintang-bintang mempesona yang membentuk konstelasi macan putih terbakar seperti meteor dalam api iblis Mingyan, lalu meledak. Konstelasi macan putih juga runtuh total. Lukisan di tangan Dao Master Hansu juga menjadi abu oleh api iblis. Aura suci artefak ilahi debu Buddha bahkan tidak dapat menyentuh api kematian sebelum sepenuhnya ditekan oleh aura iblis api kematian. Tetua abadi takdir surgawi mengaktifkan dao besar takdir surgawinya, membentuk diagram yin yang hitam dan putih yang besar. Itu melepaskan kekuatan ilahi yang menakutkan yang mencakup ruang seratus ribu mil, melindungi semua pembudidaya dao abadi di daerah tersebut. Seperti yang diharapkan dari seorang penggarap dao abadi yang tiada taranya. Kamu memang luar biasa. Namun, kamu hanya sedikit luar biasa. Di hadapanku, kamu tetaplah seekor semut. Mingyan tertawa dengan nada menghina. Api iblis meletus dari tubuhnya, dan kekuatan ilahi dari api yang menyelimuti langit dan bumi tiba-tiba menjadi lebih kuat. Meskipun nasib surgawi dari tetua abadi takdir surgawi sangat luar biasa. Ia masih merupakan kekuatan dunia yang besar dan tidak dapat menahan api iblis Mingyan. Kekuatan ilahi yang dilepaskan oleh diagram yin yang hitam dan putih dengan cepat dikompresi dari seratus ribu mil menjadi seribu kaki, lalu seratus kaki, lalu seratus kaki, lalu seratus kaki, lalu seratus kaki. Orang ini sungguh luar biasa. Biarkan aku melahapnya, kata Mingyan dengan tenang. Penguasa alam iblis berteriak dengan bangga, takdir surgawi, kamu bisa menjadi alat Mingyan untuk mengembangkan seni iblis. Ini juga merupakan tempat terbaik untukmu. Tiba-tiba gelombang. Sambaran petir menyambar ke langit dari perkemahan alam iblis. Matahari dewa dan lima matahari jahat di langit semuanya pucat jika dibandingkan. Seluruh dunia dipenuhi petir. Ledakan, ledakan, ledakan. Suara guntur mengguncang langit, dan baru kemudian terdengar dari dalam perkemahan alam iblis. Pilar besi di bagian atas altar pusat, serta genangan darah di bawahnya, telah sepenuhnya dilenyapkan. Bahkan sebagian besar bagian atas altar telah runtuh. Pusaran air besar di langit segera menjadi kacau, tapi tidak runtuh. Itu hampir tidak bisa bertahan, dan kekuatan iblis dari dewa iblis dari seluruh alam semesta telah berkurang lebih dari setengahnya. Altar pusat yang menghubungkan ke alam ilahi telah dihancurkan. Penguasa alam iblis mengungkapkan ekspresi ketidakpercayaan. Sebagai makhluk tertinggi di alam iblis, dia juga sangat terkejut dan terkejut. Tubuh Mingyan bergoyang, dan aura serta api iblisnya tiba-tiba melemah. Seperti bola karet yang tertusuk jarum, dia tidak lagi memiliki aura iblis dewa iblis. Sebaliknya, dia malah jatuh ke level demikod. Kekuatan iblis yang menyelimuti kam imortal dao juga berkurang lebih dari setengahnya. Sementara itu, kekuatan ilahi dari tetua abadi takdir surgawi meningkat dengan cepat, menghancurkan kekuatan ilahi Mingyan selapis demi selapis. Setelah hening beberapa saat, kam imortal dao meledak dengan sorak sorai yang menggemparkan. Langit belum menghancurkan dao abadi. Dao abadi telah diselamatkan. Air mata penatua abadi takdir surgawi mengalir di wajahnya, tetapi dia tertawa terbahak-bahak. Mengabaikan segalanya, dia membakar kekuatan hidupnya dan menyerang Mingyan dengan sekuat tenaga. Su Fang, itu sebenarnya kamu. Penguasa alam iblis meraung, menyebabkan bumi berguncang. Penghancuran kam imortal dao sudah dekat. Selama ahli dao abadi dimusnahkan dalam satu gerakan, penaklukan ras iblis atas dunia yang lebih besar akan segera terjadi. Namun pada saat kritis ini, seseorang telah menghentikannya. Setelah Mingyan kehilangan kekuatan dewa iblis, mustahil bagi ras iblis untuk menghancurkan dao abadi sepenuhnya. Penguasa alam iblis sadar. Rencana pertempuran ras iblis telah bocor, dan ahli yang telah bangkit itu tiba-tiba melancarkan serangan diam-diam ke ras iblis. Segala macam kejadian yang tidak dapat dijelaskan akhirnya dapat dijelaskan. Semua ini karena satu orang. Su Fang. 1638. Pasukan besar ras terkepung. Su Fang. Su Fanglah yang menyelamatkan kita. Apa yang dikatakan Master Sekte Hao Chang, amanat surga, benar. Su Fang benar-benar menyusup ke kam ras iblis. Rencana pertempuran pasukan iblis, para ahli yang dibangkitkan, dan pertikaian mendadak pasukan iblis, itu semua adalah perbuatan Su Fang. Sekarang, dia menghancurkan altar pasukan iblis, menyebabkan Mingyan kehilangan kekuatan dewa iblisnya. Su Fang membalikkan keadaan. Para pembudidaya abadi mengalami keterkejutan yang hebat. U persen kecil persen berkata, segala macam ketidakmungkinan diubah menjadi kemungkinan oleh Su Fang. Nasib kehancuran dunia dao abadi diubah oleh Su Fang. Meski bahaya kehancuran dunia dao abadi belum hilang, mereka akhirnya melihat secercah harapan. Para pembudidaya dao abadi semuanya bersemangat. Satu demi satu, mereka mengabaikan segalanya dan bergabung dengan kam dao abadi. Sebelumnya, mereka tidak peduli dengan kehidupan mereka karena putus asa. Tapi sekarang, karena harapan, semangat mereka sepuluh kali lebih kuat dari sebelumnya. Saya tidak menyangka, saya benar-benar tidak menyangka, rencana besar ras iblis untuk menyatukan dunia besar akan dihancurkan oleh penggarap alam dao tingkat rendah. Su Fang. Tuhan ini bersumpah, bukan hanya Anda, keluarga Anda, teman Anda, dan semua orang di dunia besar ini yang akan mati. Tidak, Tuhan ini akan membuatmu berharap kamu mati. Penguasa dunia iblis mengertakkan gigi dan mengeluarkan raungan penuh amarah dan kebencian ke arah dalam kam ras iblis. Seperti kutukan dewa iblis, suara iblis bersiul menyebabkan angin dan awan berubah warna. Sebelumnya, Su Fang masih muda. Meskipun penguasa dunia iblis membenci Su Fang karena membunuh Tuhan muda Crimson Bright dan menyebabkan kematian ahli iblis puncak, dia tidak memperlakukan Su Fang sebagai lawan nyata. Di mata manusia setengah dewa seperti penguasa alam iblis, Su Fang hanyalah seekor semut yang sedikit merepotkan. Namun, penguasa alam iblis tidak pernah menyangka bahwa situasinya akan dibalik oleh Su Fang. Bagaimana mungkin dia tidak marah? Su Fang. Aku tidak menyangka akan ada orang yang luar biasa di dunia yang hebat, membuat usaha ras iblis menjadi sia-sia. Jika kita tidak menyingkirkan bocah ini, akan sulit bagi ras iblis dunia besar untuk mendapatkan pijakan. Mingyan telah jatuh dari dewa iblis yang tinggi dan perkasa menjadi demi-god belaka. Orang hanya bisa membayangkan bagaimana perasaannya saat ini. Semua iblis, bunuh Su Fang bagaimanapun caranya. Siapapun yang membunuh Su Fang akan memiliki kesempatan untuk membersihkan sumsungnya dengan darah dewa iblis, dan klan mereka akan menjadi klan terbesar kedua, kedua setelah klan kerajaan. Suara pembunuh penguasa alam iblis diahendak menyerang balik, Penatua Takdir Surgawi Abadi, yang membakar kekuatan hidupnya, menjeratnya, membuatnya sulit untuk melarikan diri. Sementara itu, api kematian ditahan oleh pesilat setengah dewa Dao Abadi lainnya. Semua iblis di kamras iblis menyerbu menuju altar pusat. Para pembudidaya iblis yang melawan pasukan pembangkit tenaga listrik yang telah bangkit di Sky Raffin juga bergegas menuju kamras iblis. Pembangkit tenaga listrik yang tersisa yang telah dibangkitkan berhasil melarikan diri dengan nyawa mereka dan dengan cepat mundur dari Medan Perang Iblis Abadi di bawah kepemimpinan iblis Gua Buddha yang mulia. Altar pusat langsung menjadi pusat Medan Perang Iblis Abadi. Setan yang tak terhitung jumlahnya melonjak ke arahnya seperti lautan. Itu jauh dari cukup untuk menghancurkan satu altar pusat saja. Setelah Su Fang menghancurkan altar pusat dengan gulungan petir Suan Ming, dia tidak berhenti sama sekali. Dia dengan tegas terbang menuju altar terdekat, tetapi segera dia dikelilingi oleh gelombang pasukan iblis. Su Fang menghadapi pasukan iblis yang begitu besar dan merasa sulit untuk membebaskan diri jatuh ke dalam pengepungan yang berat. Su Fang bertarung sendirian di tengah pasukan iblis. Dia membawa momentum yang tak tergoyahkan, seperti seorang jenderal yang sedang melakukan pembunuhan besar-besaran, berlari melewati puluhan juta pembudidaya iblis. Su Fang, kamu tidak akan bisa melarikan diri kali ini. Seorang tetua iblis tingkat tinggi Dao Rilem bergegas kembali dari garis depan. Ini adalah pembangkit tenaga listrik iblis yang telah dibersihkan dengan darah dewa iblis. Dia tidak lagi berubah menjadi iblis surgawi di dunia besar, tetapi memiliki karakteristik semua iblis di alam semesta. Aura iblisnya yang melonjak juga mengandung aura dewa iblis. Pergi ke neraka. Pembangkit tenaga iblis itu melangkah maju, membawa momentum mengerikan yang dapat menghancurkan segalanya saat dia langsung menuju ke Su Fang. Mengaum. Su Fang mengeluarkan suara gemuruh yang menggemparkan. Tubuh fisiknya mengalami perubahan yang mencengangkan. Dia berubah menjadi naga dewa yang panjangnya lebih dari 300 kaki. Menggunakan kemampuan ilahi dari ras naga, dia bertabrakan dengan keras dengan sesepu iblis berulang kali. Ledakan, ledakan, ledakan. Pada saat ini, tubuh sejati penakluk naga Su Fang telah berubah sekali lagi. Setelah berubah menjadi alam naga ilahi, dia bisa bertarung dengan pembangkit tenaga listrik Daorilem tingkat lanjut. Namun, masih ada celah besar sebelum tubuh sejati penakluk naga menjadi dewasa. Sulit baginya untuk bersaing dengan pembangkit tenaga listrik puncak Daorilem. Dia ditekan oleh sesepu iblis. Sisik naga di tubuhnya berjatuhan selapis demi selapis. Daging dan darahnya terkorosi oleh aura iblis. Sungguh pemandangan yang mengejutkan. Dewa Barbar Su Fang diam-diam mengeluarkan perintah kepada Yang Mulia Iblis Dewa Barbar. Dia awalnya berencana untuk membiarkan iblis Dewa Barbar terus mengintai di antara iblis, tetapi pada saat ini, dia tidak peduli untuk menyimpan apapun. Hah! Yang Mulia Iblis Dewa Barbar muncul dari pasukan iblis di sekitarnya. Dewa Barbar, penguasa alam iblis membiarkanmu menjaga kam iblis, tapi kamu membiarkan semut abadi menghancurkan altar pusat, menyebabkan iblis gagal. Bukan hanya Anda, seluruh klan Dewa Barbar tidak bisa lepas dari hukuman penguasa alam iblis. Saat ini, Anda sebenarnya ingin bersaing dengan saya untuk mendapatkan pujian. Mengapa kamu tidak mundur ke samping? Tetua iblis ini adalah patriark dari 12 klan iblis besar. Dia selalu berselisih dengan main klan. Dengan kebangkitan Yang Mulia Iblis Dewa Barbar dari keadaan tidak aktifnya, status klan manusia dalam ras iblis meningkat dengan cepat. Yang Mulia Iblis Dewa Barbar juga sangat dihormati oleh penguasa alam iblis. Tentu saja, dia dibenci oleh Namun, dengan kekuatannya, tidak ada yang bisa melakukan apapun padanya. Pada saat ini, Tetua Iblis secara alami tidak akan melepaskan kesempatan untuk menekan Yang Mulia Iblis Dewa Barbar. Dia mengira Yang Mulia Iblis Dewa Barbar muncul saat ini untuk bersaing dengannya demi mendapatkan penghargaan atas pembunuhan Sufang. Setelah berteriak dingin, dia menyerang Sufang dengan sembarangan. Kelak! Sufang menarik diri dari tubuh sejati penakluk naga. Setelah membentuk segel, tubuh fisiknya tumbuh dengan pesat. Arus listrik emas berkedip-kedip, dan dia dengan cepat berubah menjadi raksasa setinggi 60 meter. Pola misterius muncul di kulit tubuhnya, seperti totem suatu ras misterius di zaman kuno. Saat dunia yin dan Yang Sufang terus meningkat, Sufang tidak hanya menjadi lebih tinggi dan lebih kuat dalam keadaan raksasanya, tetapi aura di tubuhnya juga sepenuhnya merupakan aura dewa di berbagai dunia. Dia seperti dewa perang agung yang telah turun. Pada saat yang sama. Telapak tangan setan Dewa Barbar yang hebat. Yang Mulia Iblis Dewa Barbar menyerang dengan cetakan telapak tangan, melepaskan aura menakutkan yang dapat menjungkir balikan langit dan bumi. Itu adalah telapak tangan berukuran 100 meter. Dewa Barbar, kamu benar-benar berani bersaing denganku untuk mendapatkan pujian. Ah, Dewa Barbar, apa yang kamu lakukan? Tetua Iblis itu ditutupi oleh kekuatan ilahi yang menutupi langit dan matahari. Dia langsung menjadi pucat karena ketakutan. Dewa Barbar, kamu benar-benar mengkhianati ras Iblis. Baru pada saat itulah Tetua Iblis memahami bahwa Yang Mulia Iblis Dewa Barbar tidak ingin bersaing dengannya untuk mendapatkan penghargaan atas pembunuhan Sufang, tetapi ingin membunuhnya. Ledakan Yang Mulia Iblis Dewa Barbar memperoleh setetes darah Dewa Iblis dari penguasa alam Iblis, dan kekuatannya pulih ke kondisi puncak zaman kuno. Dia bahkan lebih kuat dari para ahli puncak alam daubiasa, yang berada di urutan kedua setelah para ahli demikot. Saat ini, dia melancarkan serangan diam-diam dan menggunakan kekuatan penuhnya. Bagaimana bisa sesepu Iblis itu menolak dengan tergesa-gesa. Di bawah serangan penghancur dunia dari Barbarian God Demon Lord, aura sesepu Iblis itu langsung hancur. Aura Iblis di tubuhnya menghilang, dan dia terlempar seperti bola meriam. Telapak Tangan Ilahi Raksasa Dentang Lengan Sufang bergetar, dan cetakan telapak tangan emas berukuran lebih dari 100 kaki muncul. Sebelum tetua Iblis dapat menstabilkan tubuhnya, cetakan telapak tangan emas menghantam tubuh tetua Iblis dengan kekuatan yang tak terhentikan. Telapak tangan Herkulean sangatlah ganas dan sangat kejam. Sekarang Sufang telah mengaktifkannya dengan sekuat tenaga, bahkan ahli puncak klan Iblis Alam Dao akan kesulitan menahannya. Terlebih lagi, lelaki tua klan Iblis ini berada dalam kondisi terluka parah, tubuhnya hancur karena jejak telapak tangan. Ledakan, ledakan, ledakan. Yang mulia Iblis Dewa Barbar menyerang lagi, mengaktifkan telapak tangan Dewa Iblis Barbar besar dan membombardir tubuh sesepuh Iblis itu. Dewa Barbar, kamu menghianati ras Iblis. Bahkan jika aku mati, aku tidak akan membiarkanmu bersenang-senang. Tetua Iblis, yang setara dengan ahli puncak Dao Rilem, mengeluarkan raungan marah dan tidak mau. Aura Iblis di tubuhnya terbakar habis-habisan. Dia sebenarnya berencana menggunakan tubuh fisik dan aura Iblisnya untuk binasa bersama dengan Yang Mulia Iblis Dewa Barbar. Dari mata Sufang, panah Dewa Matahari tiba-tiba melesat, menembaki kepala sesepuh Iblis itu seperti kilat. Kekuatan Dewa Matahari, yang memiliki kemampuan menahan fatal terhadap Iblis, meledak, dan kepala sesepuh Iblis itu meledak. Besar. View gelombang. Segel giyok berwarna darah ditemukan oleh Sufang. Setelah dengan cepat membentuk segel, dia mengaktifkan segel giyok dengan aura Iblis. Itu besar. Terdengar suara mendesis. Ternyata Sufang benar-benar menggunakan darah dan jiwa ahli Iblis puncak ini sebagai segel, dan mengaktifkannya di sini, melepaskan kekuatan mengerikan yang dapat menekan ahli puncak Dao Rilem. Dewa Barbar, hancurkan altarnya. Sufang tidak ragu-ragu memberi perintah. Setan Yang Mulia Dewa Barbar membuka jalan di depan, membunuh jalan berdarah di pasukan Iblis, dan tiba di depan sebuah altar. Banyak penggarap Iblis terbangun dari keterkejutan hebat yang disebabkan oleh pengkhianatan Yang Mulia Dewa Barbar dan kematian seorang ahli Iblis puncak. Mereka sekali lagi dengan liar mengerumuni Sufang dan Yang Mulia Dewa Barbar Iblis. Besar. Aura Iblis melekat di sekitar tubuh Sufang, seperti Dewa Iblis jahat, membentuk segel untuk mengaktifkan besar. Mengaum. 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 Ledakan. 1639. Serangkaian pola Iblis berwarna darah terjalin menjadi jaringan besar, mencakup jarak ribuan mil, seperti segel batu giyok, meninggalkan bekas di bumi. Dimana kekuatan suci menutupi, bayangan darah yang tak terhitung jumlahnya muncul, seperti hantu yang melahap kehidupan, langsung mengebor ke dalam tubuh para penggarap Iblis. Para penggarap Iblis di bawah alam dao tingkat tinggi tidak dapat bertahan melawan ki Iblis atau teknik Iblis apapun. Desis-desis-desis. Bayangan darah dengan cepat keluar dari tubuh para penggarap Iblis. Para pembudidaya Iblis ini sepertinya terinfeksi wabah yang mengerikan dan jahat, kulit di permukaan tubuh mereka terkelupas lapis demi lapis, dan daging mereka berubah menjadi air kental, mengeluarkan bau busuk. Dalam sepersekian detik. Dalam jarak ribuan mil, jeritan dan tangisan terdengar satu demi satu, seperti wabah, langsung merenggut nyawa puluhan ribu pembudidaya Iblis. Kecuali para penggarap Iblis yang setara dengan alam dao, puluhan juta penggarap lainnya semuanya berubah menjadi nanah hanya dalam beberapa tarikan napas, mengubah area di sekitar altar menjadi neraka kematian yang suram dan menakutkan. Roh Kidarma Ungu Sufang mengaktifkan roh Dharma Ki Ungunya, dan pada saat yang sama, dia mengaktifkan Kirajanya. Kiraja tertinggi meledak, menyelimuti bagian dalam dan luar tubuhnya. Ui sisuan seperti pesona bunga peoni. Garing, barium gadoliniana. Gui-gui, hancurkan pilar besi di altar. Sufang tentu saja tidak merasa kasihan sedikitpun pada ras Iblis. Pada saat ini, dia seperti dewa kematian yang jahat, menyebabkan ras Iblis yang jahat dan brutal gemetar, dan gemetar ketakutan. Akibatnya, ada ruang kosong di sekitar altar pusat tempat pasukan ras Iblis berada. Gui-gui berubah menjadi negara bagian laut darah mata air kuning. Dengan suara mendesing, benda itu meluncur dan melingkari tiang besi. Air darah berputar dan bersiul dengan liar, mengandung air darah yang sangat beracun, dengan cepat merusak rune Iblis di pilar besi. Pilar besi, yang tidak dapat diguncam oleh pedang terbang tingkat raja, terkorosi lapis demi lapis oleh air darah, dan akhirnya runtuh. Ternyata Sufang mendapatkan rencana pertempuran ras Iblis melalui Dewa Barbar, dan Dewa Barbarlah yang memprovokasi perang antara ras Iblis dan pembangkit tenaga listrik yang dibangkitkan. Penguasa alam Iblis telah memperhatikan kedalaman perkemahan ras Iblis. Ketika dia melihat Dewa Barbar Arkdevil bergerak, dia tiba-tiba mengerti, dan semua keraguan di hatinya terjawab. Segera, penguasa alam Iblis mengalami keterkejutan dan kemarahan yang tak tertandingi. Dewa Barbar Iblis Agung adalah tokoh dikdaya kuno dari ras Iblis, nenek moyang klan Barbar. Sufang benar-benar membuat pembangkit tenaga listrik seperti itu mengkhianati ras Iblis. Hal luar biasa macam apa ini? Yang membuat penguasa alam Iblis semakin terkejut adalah Sufang tidak hanya menyatu. Dengan hancurnya pilar besi ini, hubungan antara Ming Yan dan pembangkit tenaga listrik ras Iblis di alam semesta sedikit melemah. Kekuatannya turun lagi, dan dia nyaris tidak bisa mempertahankan status demigod. Orang tua yang bertarung dengan Ming Yan terluka parah, dan dia tidak bisa bersaing dengan Ming Yan sama sekali. Paling-paling, dia bisa menjerat Ming Yan dan tidak bisa melarikan diri. Tapi saat ini, kekuatan Ming Yan sangat berkurang, dan lelaki tua itu sebenarnya lebih unggul. Sufang. Sepasang mata dalam penguasa alam Iblis bersinar dengan kekejaman dan ketegasan. Pada saat berikutnya, bosnya tercengang. Tubuh penguasa alam Iblis menyemburkan gelombang aura Iblis, yang kemudian terpisah dari tubuhnya dan dengan cepat terkondensasi menjadi doppelganger dengan penampilan dan aura yang sama dengan penguasa alam Iblis. Si doppelganger mengaktifkan Dewa Iblis yang membalikkan segel surga dan meledak dengan aura menakutkan yang dapat menjungkir balikkan langit saat ia menyerang dengan ganas menuju takdir pena tua abadi. Seni Iblis Transformasi Hantu Ilahi Cahaya Ilahi Nasib Surgawi Abadi berubah dalam sekejap. Seni Iblis Transformasi Hantu Ilahi adalah seni terlarang tertinggi dari ras Iblis. Itu berbeda dari klon Kultifator Immortal Dao. Dengan menggunakan Seni Iblis Transformasi Hantu Ilahi, seseorang dapat membuat klon yang identik dengan penguasa alam Iblis, dan memiliki kekuatan yang hampir sama dengan penguasa alam Iblis. Namun, menggunakan Seni Iblis Transformasi Hantu Ilahi merupakan hal yang sangat tabu. Setelah menggunakannya, klon tersebut tidak dapat dipertahankan terlalu lama, dan setelah menggunakannya, kekuatannya akan rusak parah, dan bahkan ranah budidayanya akan turun secara permanen. Untuk membunuh Sufang, penguasa alam Iblis tidak ragu-ragu menggunakan seni terlarang tersebut. Jelas sekali betapa marah dan bencinya dia terhadap Sufang. Sufang, hati-hati. Nasib surgawi abadi memperingatkan Sufang Dao. Pada saat yang sama, dia membakar sedikit kekuatan hidup yang tersisa, berharap untuk membunuh klon penguasa alam Iblis sesegera mungkin sehingga dia bisa menyelamatkan Sufang. Penguasa alam Iblis Penguasa alam Iblis melangkah ke dalam kehampaan, dan tidak ada yang bisa menghentikannya. Dalam sekejap mata, penguasa alam Iblis datang ke suatu tempat yang hanya berjarak 100 mil dari Sufang. Bagi seorang demigod, jarak ini tidak ada bedanya dengan berada tepat di depan mereka. Penjara domain Iblis, belenggu. Penguasa alam Iblis berteriak dengan dingin, dan kemudian memisahkan tangannya, meledak dengan kekuatan ilahi yang menakutkan. Ruang 100 mil langsung berubah menjadi dunia domain Iblis. Cahaya Iblis hitam samar berkedip-kedip di sekitarnya, mengembun menjadi rantai setebal ember, menjalin sangkar besar di angkasa. Kekuatan belenggu yang menakutkan datang dari segala arah. Tidak hanya Sufang dan Gui-Gui, bahkan yang mulia dewa barbar Iblis pun merasa sulit untuk bergerak. Rantai itu dengan cepat berkontraksi ke arah Sufang, hendak membelenggu Sufang, yang mulia dewa barbar Iblis, dan Gui-Gui. Sufang, Tuhan ini akan membuatmu mengalami nasib yang lebih buruk daripada kematian. Penguasa alam Iblis melangkah maju selangkah demi selangkah, matanya menyala-nyala dengan api Iblis yang marah, dan auranya menjadi sangat kejam. Burung naga, panah dewa matahari. Sufang merasakan bahaya fatal mendekat, dan tidak ragu-ragu melepaskan burung naga dari tubuhnya. Burung naga menengadah ke langit dan mengeluarkan tangisan bernada tinggi yang seperti naga tapi bukan naga, seperti burung phoenix tapi bukan burung phoenix, dan meledak dengan kekuatan ilahi matahari yang menyapu semua kekuatan jahat. Secara paksa melelekan sebagian besar belenggu penguasa alam Iblis. Saat itulah Sufang menyerap gui-gui ke dalam tubuhnya. Ci, ci, ci. Di bawah kekuatan ilahi burung naga, lapisan ki Iblis menyala di tubuh yang mulia dewa barbar Iblis, dan bahkan Iblis besar kuno ini merasa sulit untuk menahan kekuatan ilahi burung naga. APNBC Panah dewa matahari meledak, merobek belenggu kekuatan ilahi penguasa alam Iblis, dan menembus lubang di penjara domain Iblis. Kekuatan panah dewa matahari masih belum sepenuhnya habis, dan ditembakkan ke arah penguasa alam Iblis. Binatang dewa yang bermutasi. Di mata penguasa alam Iblis, sedikit ketakutan muncul. Bahkan jika kekuatan panah dewa matahari belum habis, akan sulit untuk menimbulkan terlalu banyak ancaman bagi penguasa alam Iblis, tetapi kekuatan ilahi matahari membuat penguasa alam Iblis memiliki kekuatan. Ketakutan naluriah. Sinarki Iblis keluar dari mata penguasa alam Iblis, bertabrakan dengan panah dewa matahari seperti pedang, dan menghancurkan panah dewa matahari. Ci, ci, ci. Burung naga menembakkan tiga panah dewa matahari berturut-turut, dan auranya tiba-tiba menjadi lesu, dan diserap ke dalam istana daul langit dan bumi oleh Sufang. Ekspresi penguasa alam Iblis sedikit berubah, dan dia membangkitkan semangatnya untuk melarutkan kekuatan panah dewa matahari. Boom-boom. Dalam waktu singkat ini, Sufang dan Yang Mulia Dewa Barbar Iblis menyerang pada saat yang bersamaan. Sufang mendesak kekuatan hukuman Guntur, sementara Yang Mulia Dewa Barbar Iblis menggunakan telapak tangan dewa Iblis Barbar Besar, membombardir lubang di penjara domain Iblis yang terkoyak oleh panah dewa matahari. Rantai ki Iblis putus satu demi satu, dan belenggunya menghilang. Dewa Barbar, lindungi retretnya. Sufang mendesak pil pedang, dan dia diselimuti oleh kekuatan ilahi distorsi spasial, langsung melarikan diri ratusan mil jauhnya. Sementara itu, Yang Mulia Dewa Barbar Iblis menyerang penguasa alam Iblis tanpa rasa takut. Tubuhnya terbakar dengan api Iblis yang mengamuk, dan dia benar-benar membakar ki Iblis dan kekuatan hidupnya sendiri, menyebabkan auranya mencapai puncak daurilem tingkat tinggi, dan dia memiliki kekuatan ahli demigod. Jika itu adalah bawahan lainnya, Sufang tidak akan pernah membiarkan mereka mengorbankan diri mereka untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Namun, Yang Mulia Dewa Barbar Iblis berbeda. Sufang tidak memiliki perasaan apapun padanya. Terlebih lagi, setelah Demon Lord Barbarian God terbangun, dia tidak lagi memiliki kesadarannya sendiri. Meskipun dia sangat kuat, Sufang tidak punya pilihan selain mengorbankannya pada saat kritis seperti itu. Boom-boom-boom. Di bawah rintangan putus asa dari Demon Lord Barbarian God, penguasa alam Iblis sebenarnya tidak dapat melarikan diri untuk sementara waktu. Di atas kam jalan abadi, klon penguasa alam Iblis yang dibentuk oleh kemampuan ilahinya juga tidak dapat bertahan lama di bawah kekuatan ilahi dari dao besar rahasia surgawi milik penatua abadi Tianji. Dua altar yang digunakan untuk berkomunikasi dengan segudang dunia telah dihancurkan, terutama yang di tengah. Tidak hanya kekuatan deat blaze yang sangat berkurang, namun waktu yang dibutuhkan untuk mempertahankan kondisi ini juga sangat berkurang. Paling-paling, ia akan kembali ke keadaan semula dalam waktu setengah dupa. Namun, bagaimana penguasa alam Iblis membiarkan Sufang melarikan diri? Ledakan. Penguasa alam Iblis menggunakan Dewa Iblis yang membalikkan segel surga dan memaksa yang mulia Dewa Barbar Iblis kembali. Selanjutnya, penguasa alam Iblis melepaskan enam elit ras Iblis, masing-masing memancarkan aura dingin dan mematikan yang sepertinya datang dari neraka. Dewa Iblis melawan budak. Kenam budak pertempuran Dewa Iblis ini semuanya memiliki kekuatan puncak Dao Rilem, tetapi aura mereka tidak stabil. Jelas sekali bahwa mereka menggunakan metode khusus untuk meningkatkan kekuatan mereka secara paksa. Ham, gelombang. Sufang, yang sedang melarikan diri, segera merasakan keberadaan roh primordial kedua menggunakan teknik penyusutan kehidupan rahasia Dao Agung dan tubuhnya tidak bisa menahan diri untuk berhenti. Memotong. Dahi penguasa alam Iblis tiba-tiba terbelah, membentuk mata Iblis vertikal. Ia menembakkan cahaya Iblis dan membentuk pedang Iblis yang panjangnya ribuan kaki. Aura yang keluar dari pedang Iblis adalah artefak Iblis tingkat ilahi. Penguasa alam Iblis pertama kali menggunakan mantra terlarang dari ras Iblis, dan sekarang dia menggunakan artefak Iblis tingkat ilahi. Jelas sekali dia telah menghabiskan banyak energi, dan auranya menjadi jauh lebih lemah. Dalam sekejap, bila Iblis melintasi ruang angkasa dan menebas ke arah Sufang dengan aura yang dapat membelah langit dan menghancurkan segalanya. Sufang merasakan bahaya fatal mendekat, lapisan keringat dingin keluar dari punggungnya dalam hitungan detik. 1640. Artefak sihir ilahi telah menebas dengan satu tebasan. Kekosongan telah hancur, dan hukum dihancurkan. Kekuatan dunia yang lebih besar terbatas, dan bahkan ahli setengah dewa pun harus menghindari keunggulannya. Itu adalah saat yang kritis. Sufang mengaktifkan seluruh zenki dan energinya. Pohon dunia menyerap zenki dan energi Sufang, termasuk yang kidi yang meridiannya. Kekuatan dunia yin yang meledak, menyapu setiap sudut tubuhnya. Dalam sepersekian detik, Sufang berubah menjadi dunianya sendiri. Kekuatan ilahinya meluas ke dunia luar, mencakup ruang seratus sang, membentuk dunia yang tidak bergantung pada dunia alami. Pada saat hidup dan mati ini, potensi Sufang terstimulasi sepenuhnya. Pada saat ini, kekuatan dunia meledak, melebihi batas yang dapat ditunjukkan Sufang sebelumnya, dan mencapai ketinggian baru. Alam ini adalah alam yang dicapai Sufang dengan bantuan dupa bodi Tihu. Dia telah berusaha untuk mencapai rana ini, namun dia belum pernah mencapainya. Cek-cek! Pedang iblis menebas dunia yang diciptakan oleh Sufang, dan kecepatannya tiba-tiba melambat. Seratus sang, delapan puluh sang, lima puluh sang. Ci, ci, ci. Dunia yang diciptakan oleh diri Sufang bertabrakan dengan pedang iblis. Dunia terkoyak, dan kekuasaan serta hukum dipatahkan lapis demi lapis. Kekuatan pedang iblis juga dikonsumsi dengan cepat, kehilangan momentum awalnya yang menakutkan, dan kecepatannya menjadi seperti siput, semakin lambat. APN B30 Sang. Roh Kidarma Ungu, tekan. Sufang mengaktifkan roh sihir Ki Ungu, dan Ki Ungu misterius bergabung dengan kekuatan dunia. Kekuatan luar biasa dalam mengendalikan senjata sihir membuat pedang iblis bergetar dan berdengung, seolah-olah telah menemui sesuatu yang paling membuatnya takut, dan tidak lagi memiliki aura mengerikan seperti sebelumnya. Suara mendesing. Semangat asli roh sihir Ki Ungu dilepaskan oleh Sufang. Dengan kilataan cahaya ungu, itu menyelimuti pedang iblis. Roh hukum Ki Ungu yang matang bahkan bisa melahap kuku iblis dewa Sembilan Neterward, roh artefak alat sihir tingkat ilahi. Pedang iblis yang diaktifkan oleh penguasa alam iblis berada pada level yang sama dengan paku iblis dewa Sembilan Neterward. Selain itu, roh hukum Ki Ungu sedang melahap roh senjata dari peralatan dao yang tak terhitung jumlahnya, terutama Ki Ungu hamil besar yang terkandung dalam tanah pemadam. Bagaimana ia bisa lolos dari penindasan roh hukum Ki Ungu? Gelombang raungan iblis yang dipenuhi rasa takut datang dari pedang iblis saat ia berjuang untuk melepaskan diri dari melahap roh Ki Dharma Ungu. Namun, semuanya sia-sia. Bola terakhir cahaya iblis gelap diekstraksi secara paksa dari pedang iblis oleh roh asli dari roh hukum awan ungu. View Gelombang Roh Ki Dharma Ungu membawa roh alat dan bila iblis kembali ke ruang Ki Ungu di kedalaman tubuh Su Fang. Roh artefak dibelenggu di ruang ungu oleh roh hukum Ki Ungu, sedangkan pedang iblis dibawa ke ruang merah oleh cermin suci asal Su Fang. Setelah melakukan semua ini, Su Fang tampak pingsan. Kali ini, dia menggunakan kekuatan dunia, dan konsumsi kisejati serta kekuatannya hampir melebihi batas yang dapat ditanggung Su Fang. Bahkan sulit untuk mempertahankan kondisi terbang. Dia terhuyung dan jatuh ke tanah. Bahkan alat sihir tingkat ilahi dari Tuhan ini dapat ditekan. Ukulan penguasa alam iblis, yang cukup untuk melukai serius atau bahkan membunuh pembangkit tenaga listrik tingkat setengah dewa, sebenarnya dipertahankan oleh Su Fang. Terlebih lagi, pedang iblis itu malah diambil. Bahkan para dewa dari surga ingin melakukan ini, itu tidak mungkin. Kejutan dan keterkejutan di hati penguasa alam iblis bisa dibayangkan. Su Fang, kekuatan magismu benar-benar melawan langit. Saat ini, kamu sudah menjadi anak panah di ujung penerbangannya. Mari kita lihat bagaimana kamu bisa lolos dari tangan Tuhan ini. Bagaimanapun caranya, bunuh Su Fang. Suara penguasa alam iblis, penuh amarah dan niat membunuh, bergema, dan dunia bergetar hebat. Baru pada saat itulah para iblis di kam iblis terbangun dari keterkejutan yang hebat, dan satu demi satu bergegas menuju Su Fang. Su Fang, berikan hidupmu padaku. Iblis tulang, setara dengan alam dao tingkat tinggi, melihat bahwa Su Fang sudah menjadi anak panah di akhir penerbangannya dan dapat ditekan dengan mengangkat tangannya. Mau tidak mau dia merasa sangat gembira. Wajahnya penuh senyum, dan matanya penuh kegembiraan dan keserakahan. Selama itu membunuh Su Fang, itu akan memberikan kontribusi besar bagi ras iblis. Setan tulang ini tentu saja sangat gembira. Pergi ke neraka. Iblis tulang mendekati Su Fang. Su Fang tampaknya benar-benar kehilangan kemampuan untuk melawan. Dia tidak melarikan diri atau melepaskan kekuatan magisnya untuk melawan. Iblis tulang mengulurkan tangan kanannya, dan lengan kanannya tiba-tiba melebar. Cakar tulang putihnya langsung menyambar dada Su Fang dengan momentum mengerikan yang mampu menghancurkan segalanya. Ini sebenarnya dimaksudkan untuk menghancurkan hati Su Fang dengan satu cakar. Keadaan terikat kehidupan. Su Fang meninju. Meskipun Su Fang sendiri telah kehilangan kekuatannya, dia masih memiliki seribu ahli dan seratus ribu bawahan elit. Pagoda enam jalan Suan Huang dapat memadukan kekuatan seluruh bawahannya dan kemudian menembus ke dalam tubuh Su Fang. KKK. Cakar tulang iblis tulang hancur sedikit demi sedikit, dan kemudian pukulan kuat dan mendominasi Su Fang menghancurkan dadanya, dan tubuhnya terlempar. Su Fang, yang tampak seperti anak panah di akhir penerbangannya, sebenarnya masih memiliki kekuatan yang menakutkan untuk menekan ahli Dao Rilem tingkat tinggi dengan satu pukulan. Hal ini sekali lagi mengejutkan banyak pembudidaya klan iblis, dan pasukan seperti pasang surut tiba-tiba berhenti. Mu Xing Feng, giliranmu. Sua-sua-sua. Su Fang melepaskan Mu Xing Feng, tuan mayat hidup, dan ribuan ahli yang baru direkrut serta seratus ribu bawahan elit untuk membentuk pertahanan di sekitar Su Fang, melindungi Su Fang dengan ketat. Su Fang terhuyung dan tidak bisa berdiri dengan mantap. Dia duduk di tanah dan terengah-engah. Pasukan iblis melonjak dari segala arah. Seratus ribu bawahan Su Fang tampak begitu tidak berarti dalam pasukan iblis yang seperti gelombang pasang. Mereka bisa tertelan kapan saja. Mu Xing Feng memimpin pembunuhan. Jenius arogan dunia makro yang tak tertandingi ini melupakan segalanya saat ini. Dengan niat membunuh yang mengerikan, dia bertarung dengan pasukan iblis dan tidak mundur. Ribuan ahli yang baru direkrut Su Fang dan seratus ribu bawahan elit mempertaruhkan nyawa mereka untuk melawan pasukan iblis, yang ribuan kali lebih besar dari mereka. Mereka membentuk garis pertahanan dan berdiri kokoh. Yang mengejutkan sekaligus mengagetkan Su Fang adalah ribuan ahli yang baru direkrut, yang menurutnya tidak akan setia dalam waktu singkat, sama sekali tidak takut mati, seolah-olah mereka gila. Boom-boom-boom. Sebuah retakan terkoyak di pertahanan, dan pasukan iblis menyerbu masuk. Su Fang, meskipun aku belum lama menjadi bawahanmu, hal itu membuatku merasa sangat beruntung. Seorang guru tahu tingkat menengah tua tertawa dan berkata kepada Su Fang. Lalu, dia menerkam Su Fang. Tubuh dan energinya meledak, menyapu bersih semua iblis yang berhasil menembus pertahanan. Adegan tragis dan tragis terus bermunculan silih berganti. Untuk melindungi Su Fang, para bawahan ini telah melupakan nyawa mereka, dan tidak segan-segan meledakkan diri dan binasa bersama pasukan iblis. Mata Su Fang basah. Pada saat ini, sabuk batu muncul dari celah batu, dan kemudian berubah menjadi Wuling Goblin. Cahaya ilahi di mata Su Fang berubah seketika, dan dia berteriak dengan dingin, Wuling Goblin, kamu berani melanggar perintahku. Hou gelombang. Wuling Goblin membuka mulutnya dan meludahkan alam Zenlong. Kembaran Bai Ling dan Su Fang terbang keluar dari alam Zenlong. Saudaraku, jangan salahkan Wuling Goblin. Aku memaksa doppelgangermu dan memerintahkan Wuling Goblin untuk kembali. Anda terlalu meremehkan saya. Bagaimana aku bisa melihatmu menghadapi Wen Nuan sendirian? Bai Ling menjelaskan beberapa saat, lalu mengaktifkan Chaos Ring untuk mengguncang kembali Demon Lord yang tidak jauh dari Su Fang. Sosoknya membentuk lengkungan yang aneh dan bertarung dengan Yang Mulia Iblis. Kembaran Su Fang menyatu dengan tubuhnya. Su Fang, yang awalnya sangat lemah, pulih sedikit dalam sekejap. Meskipun dia jauh dari kondisi puncaknya, hanya sepersepuluh dari kekuatannya, dia tidak lagi lemah seperti sebelumnya. Merasakan bahwa Su Fang telah pulih dengan pesat, dan melihat bawahan Su Fang yang gagah berani, penguasa alam Iblis memicu badai di dalam hatinya. Di dunia imortal Dao, ada sosok yang tiada taranya. Jika kita tidak membunuhnya, di mana ras Iblis akan memiliki pijakan di dunia besar di masa depan. Mata dalam penguasa alam Iblis memancarkan pandangan tegas. Bunuh dia. Penguasa alam Iblis memandang Yang Mulia Iblis Dewa Barbar dan dengan dingin meneriaki enam budak perang Dewa Iblis. Kemudian dia pindah ke langit di atas Su Fang, dan membuka mulutnya untuk mengeluarkan cahaya Iblis. Cahaya Iblis membungkus segel batu Giok, yang tampak sebesar milik Su Fang. Senjata ilahi ras Iblis, dan juga segel kerajaan ras Iblis. Dari Su Fang, penguasa alam Iblis merasakan ancaman besar. Saat ini, Su Fang baru berada di tahap awal alam Dao, dan dia sangat buruk. Jika dia tumbuh hingga puncak tahap lanjut alam Dao, siapa di dunia besar yang dapat bersaing dengannya di masa depan. Pada saat itu, bukan hanya dia, penguasa alam Iblis, tetapi seluruh ras Iblis akan dihancurkan di tangan Su Fang. Oleh karena itu, biarpun penguasa alam Iblis harus menanggung beban yang besar. Tepat pada saat ini. Ledakan. Immortal Tianji mengaktifkan pusaran Yin dan Yang hitam dan putih yang dibentuk oleh jalan besar Tianji, menutupi klon penguasa alam Iblis. Tianji Yin dan Yang, semuanya kembali ke kehampaan. Dengan teriakan dingin, penatua abadi Tianji mengirimkan segel tangan yang mengejutkan. Pusaran Yin dan Yang hitam dan putih berputar dengan liar, menghancurkan klon penguasa alam Iblis lapis demi lapis, dan kemudian tubuhnya ditelan oleh pusaran Yin dan Yang hitam dan putih. Immortal Tianji juga membayar mahal untuk ini. Wajahnya menjadi sangat tua, dan kulitnya kering, seperti orang tua dengan satu kaki di dalam kubur. Melihat penguasa alam Iblis akan aktif secara besar. Su Fang, kamu bisa memaksaku untuk mengaktifkan segel besar. Penguasa alam Iblis dengan tegas mengeluarkan setetes darah dengan aura Dewa Iblis. Seolah-olah Dewa Iblis telah terbangun, suara mengerikan dari Dewa Iblis naik ke langit, dan segel berwarna darah itu sombong. Aura jahat dengan aura penguasa tertinggi menyegel dan membelenggu ruang ribuan mil. Terima kasih telah menonton!